9 Star Hegemon Body Arts Season 132 Bab 1311 Balabantuan Ahli Tiba 10 orang ini mengenakan jubah biru muda. Bagian depan jubah mereka memiliki karakter abadi yang besar tersulam pada mereka, Lions. Di sekitar karakter ini ada lingkaran biru tua, dan itu mewakili cincin laut surga beladiri. Ini adalah tanda aliansi surga beladiri. Orang-orang ini semua adalah ahli bintang kehidupan, dan jubah mereka tidak sama dengan orang-orang aliansi surga beladiri yang muncul di Laut Timur. Status mereka jelas lebih tinggi. Pemimpinnya adalah seorang tetua berwajah dingin dengan mata yang menyala-nyala. Dia memberikan tekanan yang sangat besar. Dagunya agak panjang, dan dia mengeluarkan perasaan yang sangat tidak bersahabat. Bukannya aku, Li Tian Suan, sedang mengudara, tapi ada banyak orang yang tidak memenuhi syarat bagiku untuk menerimanya secara pribadi. Aliansi surga beladiri secara alami merupakan pengecualian. Petik 2. Li Tian Suan tiba-tiba muncul di depan kelompok ahli ini. Di belakangnya adalah semua petinggi dari Suantian Dao Sek, para ahli di atas Fondation Forging. Li Tian Suan mungkin bisa mengabaikan orang-orang dari Pilvali, Ras Kuno, dan aliansi keluarga kuno, tetapi dia harus memperlakukan Martial Heaven Alliance dengan keturusan. Bagaimanapun, Sekte Suantian Dao berada di bawah administrasi aliansi surga beladiri. Aliansi surga beladiri adalah jumlah dari kekuatan jalan benar. Itu mengatur seluruh jalan yang benar, dan tujuannya adalah untuk mengarahkan bilah dari jalan yang benar menuju jalan yang rusak. Aliansi surga beladiri adalah tempat semua kekayaan jalan yang benar terkonsentrasi. Setiap tahun, setiap sekte benar akan mengirimkan sebagian dari sumber daya mereka ke aliansi surga beladiri sebagai pajak. Sumber daya itu digunakan untuk biaya harian aliansi surga beladiri dan sistem hadiah mereka. Siapapun yang telah mencapai pahala dalam pertempuran melawan jalur rusak dapat mengajukan hadiah dari aliansi surga beladiri. Setelah aliansi surga beladiri menyelidiki dan mengumpulkan bukti, jika situasinya diverifikasi, mereka akan memberikan hadiah sesuai dengan seberapa banyak rusakan yang dilakukan seseorang atau sekte terhadap jalur rusak. Imbalan dan kriteria yang mungkin untuk mereka sangat eksplisit. Di masa lalu, aliansi surga beladiri selalu adil, adil, dan terbuka dengan tindakan mereka. Tingkah laku mereka telah memenangkan kepercayaan dan dukungan dari semua jalan yang benar. Mereka adalah pendukung yang paling kuat dari jalan yang benar. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, beberapa masalah secara bertahap muncul di aliansi surga beladiri, menyebabkan beberapa gesekan antara itu dan sekte benar. Sebelumnya, aliansi surga beladiri hanya bertugas mengawasi keseluruhan strategi pertempuran melawan jalur rusak. Tetapi baru-baru ini, mereka perlahan mulai ikut campur dalam persaingan antar sekte, menyebabkan sedikit ketidakpuasan di antara sekte yang lebih kecil. Bagaimanapun, tidak dapat dihindari untuk memiliki beberapa konflik antar sekte. Itu sangat normal. Tetapi jika pihak ketiga memutuskan untuk ikut campur, rasanya berubah. Misalnya, jika dua bersaudara bertengkar, tidak peduli bagaimana mereka bertengkar, mereka tetaplah saudara. Setelah pertarungan mereka selesai, mereka akan tetap bersaudara. Tetapi ketika dua bersaudara bertengkar, dan orang luar datang dan bias ke satu sisi, bahkan mungkin membantu pihak itu mengalahkan yang lain, konflik akan segera meningkat. Mereka akan menjadi musuh. Sekarang ada beberapa sekte yang telah dirugikan karena campur tangan aliansi surga beladiri. Itulah yang menyebabkan sekte benar menuduh aliansi surga beladiri melakukan kesalahan dan mulai menolak untuk bekerja sama dengan mereka. Melihat berapa banyak kemarahan yang mereka hasut, aliansi surga beladiri telah berhenti mengganggu sekte. Itu bisa dihitung sebagai menundukkan kepala. Tetapi tampaknya setelah menundukkan kepala mereka, aliansi surga beladiri juga menjadi tidak puas dengan sekte benar. Mereka merasa niat baik mereka telah diludahi, dan mereka mulai sepenuhnya berhenti peduli tentang sekte benar. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka bahkan telah kehilangan inisiatif awal mereka dalam perang melawan jalur rusak. Sekarang, mereka hanya memenuhi misi dasar mereka secara mekanis. Mereka hanya membagikan hadiah. Selain acara besar, mereka tidak akan muncul lagi. Adapun saat ini, pertarungan suantian dao sekte di gunung roh iblis telah mengguncang Central Plains. Selain membutuhkan sejumlah besar sumber daya sebagai hadiah, mereka juga telah membunuh ahli dari pilvali dan raskuno. Aliansi Surga Beladiri tidak punya pilihan selain muncul. Bagaimanapun, sekte suantian dao adalah salah satu anggotanya. Mempertimbangkan bagaimana masalah ini melibatkan pilvali dan raskuno, gelombang besar bisa meletus dari sini. Jadi mereka datang untuk menyelidiki. Posisi aliansi Surga Beladiri di jalan yang benar tidak tergoyahkan. Bahkan pilvali dan raskuno tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Menyinggung aliansi Surga Beladiri setara dengan menyinggung seluruh jalan benar, jadi konsekuensinya akan berat. Dengan seseorang dari aliansi Surga Beladiri muncul, Litian Suan tidak punya pilihan selain muncul secara pribadi. Semakin banyak ahli bermunculan di Suantian Plaza, dan masalah ini menjadi semakin rumit. Melihat orang-orang dari aliansi Surga Beladiri, ekspresi ahli raskuno sedikit berubah. Agar aliansi Surga Beladiri muncul di sini, tampaknya mereka telah menyelesaikan semuanya. Mengubah sesuatu yang besar menjadi sesuatu yang kecil dan kemudian mengibaskan hal kecil itu adalah keahlian mereka. Raskuno telah bersiap untuk menghancurkan sekte Suantian Dao, tetapi dengan orang-orang aliansi Surga Beladiri di sini, tampaknya itu tidak mungkin. Melihat litian Suan muncul, ekspresi sesepu aliansi Surga Beladiri sedikit melunak. Bagaimanapun, ini memberi wajah kepada aliansi Surga Beladiri. Penatua itu mengangguk. Berali ke orang-orang dari Pilvali, Raskuno, dan aliansi Keluarga Kuno, dia berkata, Saya Deng Chang, Wakil Master Regional dari aliansi Wilayah Suantimur. Wilayah Suantimur yang dia sebutkan mengacu pada wilayah timur Central Plains. Dataran tengah begitu besar sehingga terbagi menjadi lima wilayah, utara, selatan, timur, barat, dan wilayah tengah. Melihat ke atas dari langit, lima wilayah Central Plains seperti koin tembaga. Di tengah adalah kotak, yang merupakan wilayah Suantengah. Sisanya dibagi menjadi empat wilayah, sedangkan Suantian Dao Sekte berada di wilayah timur. Deng Chang melanjutkan, Saya datang khusus untuk masalah Sekte Suantian Dao. Iya, Sekte Suantian Dao benar-benar memiliki beberapa kesalahan dalam masalah ini. Petik 2. Long Chen mengerutkan kening. Apa yang dilakukan orang tua ini? Jika hal pertama yang dia lakukan adalah menyatakan mereka bersalah, bagaimana dia bisa memperbaikinya? Dia diam-diam melirik Litian Suan, hanya untuk melihat Litian Suan memberinya pandangan khusus. Long Chen langsung mengerti. Maaf, tapi Wakil Kepala Daerah Deng, Sekte Suantian Dao saya tidak dapat menerima bahwa kami melakukan kesalahan, potong Long Chen. Para ahli lainnya tercengang bahwa Long Chen akan sangat kurang ajar. Wakil Kepala Daerah Deng Chang ini jelas datang untuk membantunya, tapi kenapa dia bersikap sekasar ini? Long Chen, jangan kasar. Minta maaf kepada Wakil Kepala Daerah Deng Chang, teriak Litian Suan segera. Long Chen menggelengkan kepalanya. Suan Master, maafkan aku. Murid hanya memiliki temperamen. Benar itu benar, dan salah itu salah. Adapun tata kerama, itu untuk nanti. Yang paling penting adalah bahwa Sekte Suantian Dao kami tidak melakukan kesalahan, jadi maafkan saya, Wakil Master Regional Deng Chang, saya tidak punya pilihan selain mengganggu Anda. Petik 2 Kerja sama Long Chen dan Litian Suan sempurna, tidak memungkinkan Deng Chang memiliki cara untuk melampiaskan amarahnya. Jika dia mengungkapkan amarahnya sekarang, sepertinya dia tidak murah hati. Omong kosong, apakah kamu mengatakan bahwa kamu benar membunuh orang lain? Teriak salah satu ahli bintang kehidupan yang berdiri di belakang Suotian Siang. Apakah benar-benar menyenangkan membantu anjing makan kotoran? Ejek Long Chen, kemampuan mengjilat sepatu bot ini levelnya terlalu rendah. Itu memuakkan. Long Chen, jangan kasar. Tegur Litian Suan. Maafkan saya, Suan Master. Saya tidak bisa bersikap sopan kepada mereka yang makan kotoran sepanjang hari dan kemudian mengatakannya kepada orang lain, kata Long Chen tanpa daya. Bocah, kamu pasti ingin mati. Mengamuk ahli Lifestar itu. Tua, dalam 3 tahun lagi, bosku akan bisa membunuhmu seperti membunuh ayam. Apakah kamu ingin mencoba menyinggung dia lagi? Guoran akhirnya tidak tahan lagi dan mengutuk ahli bintang kehidupan. Anggota Dragon Blood Legion lainnya juga marah. Jelas kelompok, tamu, inilah yang telah membentuk jaring yang mencakup surga untuk memburu Long Chen. Mungkinkah orang lain seharusnya dibunuh dengan patuh tanpa melakukan serangan balik? Kesombongan Long Chen dan Guoran segera membuat marah semua ahli. Tepat ketika mereka akan mulai mengutuk mereka, sekelompok orang lain datang. Hahaha, anak-anak muda akhir-akhir ini benar-benar hebat. Mereka memiliki nyali dan kecerdasan, dan keberanian dalam sekok. Tidak sia-sia bagiku untuk datang jauh-jauh hari untuk melihat pahlawan hari ini. Petik 2. Semua orang terkejut dan buru-buru menoleh ke belakang. Mereka melihat sekelompok lebih dari 10 orang berjalan perlahan ke Suantian Plaza. Orang di depan tampak seperti orang tua yang baik hati berusia lima puluhan. Bentuk mediumnya agak gemuk. Dia tidak terlihat seperti seorang kultifator melainkan seorang penjaga toko yang sudah tua. Senyuman murah hati itu adalah sesuatu yang membuat orang lain merasa nyaman. Kelompok di belakangnya mengenakan jubah mewah dan memiliki sikap anggun. Di antara mereka, seorang pria muda memberi Long Chen acungan jempol. Long Chen segera merasa seperti bunga bermekaran di dalam hatinya. Dia tidak menyangka mereka akan datang saat ini. Sekarang akan hidup. Sekte Huayun. Ekspresi beberapa orang berubah. Penegak hukum Pil Fali, Zuotian Siang, segera menjadi murung. Mereka selalu menjadi musuh bebuyutan. Pil Fali hampir memonopoli pasar pil obat, sementara Huayun Sekte hampir memonopoli seluruh sektor bisnis. Kedua belah pihak adalah raksasa dengan kekayaan yang tak terbayangkan. Hampir semua pil obat jalan benar diperoleh dari Pil Fali. Tetapi sisa sumber daya mereka berasal dari Sekte Huayun. Pil Fali mengendalikan nasib pil obat di dunia ini, sementara Sekte Huayun mengendalikan nasib sumber daya lainnya. Tidak ada Sekte yang mampu menyinggung salah satu dari mereka. Tapi sekarang, Pil Fali telah datang ke sini dulu, dan ahli Sekte Huayun datang kemudian. Makna dibalik ini semua terlalu jelas, menyebabkan ekspresi para ahli ini berubah. Jika mereka hanya tersedot ke Pil Fali, mereka akan menyinggung Sekte Huayun. Rute bisnis mereka pada dasarnya akan terputus, dan mereka tidak akan dapat membeli atau menjual sumber daya mereka. Kalau begitu, mereka akan dikutuk. Seluruh jaringan bisnis Marshall Heaven Kontinen dikendalikan oleh Sekte Huayun. Kehilangan dukungan mereka akan mengharuskan Anda untuk membuat saluran perdagangan Anda sendiri, tetapi sisa pasar ada di tangan Sekte Huayun, dan tanpa koneksi apapun, Anda akan kedinginan dan kelaparan. Sekte Huayun selalu rendah hati dan sangat memperhatikan reputasi mereka. Selanjutnya, murid Sekte Huayun semuanya adalah pengikut dewa kekayaan. Mereka menjalankan bisnisnya secara adil dengan semua pihak, dan reputasi mereka tidak diragukan lagi. Tapi sekarang, Sekte Huayun dan Lembah Pil bertempur, membuat orang-orang tercengang yang datang untuk menyedot ke Lembah Pil. Sekarang ada dua sisi yang harus diserap, tetapi menghisap satu sisi akan menyebabkan Anda kehilangan sisi lainnya, dan kehilangan salah satunya akan berarti malapetaka bagi mereka. Mereka panik, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan Deng Chang menganggap ini mengejutkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sekte Huayun akan mengirim orang saat ini. Ini tidak cocok dengan gaya lowki mereka. Yue Qingshan, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Akhirnya, Zhuotian Xiang membuka mulutnya. Bab 1312 sekali lagi melihat tamparan itu. Agar Zhuotian Xiang dapat memanggil nama sesepu itu, keduanya jelas akrab satu sama lain. Tapi nada bicaranya tidak seperti itu saat menyapa teman lama. Hei hei, apa yang mungkin aku rencanakan? Sebagai penjaga toko di wilayah Suantimur, saya bekerja sampai mati setiap hari. Saya akhirnya punya waktu untuk berjalan-jalan dan bersantai, ketika saya tiba-tiba menyadari bahwa tempat ini sangat ramai, jadi saya datang untuk melihatnya. Yue Qingshan tertawa, masih murah hati seperti biasanya, seolah-olah dia tidak akan pernah marah dalam hidupnya. Di dalam Sekte Huayun, ada banyak pos berbeda. Tetapi karena mereka begitu taat pada dewa kekayaan mereka, bahkan sebutan mereka adalah gelar bisnis. Itu bukan gaya yang sama dengan dunia kultifasi lainnya. Orang-orang Pilvali sering mengutuk Sekte Huayun karena tidak lebih dari sekelompok atau penjaja yang menjijikkan, pengemis yang hanya peduli pada keuntungan. Tetapi Sekte Huayun tidak pernah mengutuk kembali di Pilvali, mereka juga tidak akan melakukan sesuatu yang agresif. Pengekangan diri seperti itu sangat mengagumkan. Meskipun kedua belah pihak mengendalikan darah kehidupan dunia kultifasi, Sekte Huayun selalu rendah hati, dan tidak pernah sombong seperti Pilvali. Tetapi jika orang berpikir bahwa Sekte Huayun mudah ditindas karena itu, mereka akan membuat kesalahan besar. Kekuatan Sekte Huayun adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Tetapi mengingat bahkan Pilvali selalu tidak berdaya untuk melakukan apapun kepada mereka, masih ada beberapa petunjuk. Anda tidak perlu terlalu gugup. Sekte Huayun saya percaya bahwa keramahan membuat seseorang kaya. Tetapi saya mendengar bahwa Pilvali sangat tidak terkendali dengan masalah ini. Sekte Huayun saya selalu rendah hati, jadi saya berpikir untuk mempelajari beberapa petunjuk dari Anda. Yue Kingshan tersenyum. Hati para ahli yang adil bergetar. Kata-kata Yue Kingshan mungkin tampak sopan di permukaan, tapi mengandung ketajaman yang tersembunyi. Apa sebenarnya yang dia maksud dengan Sekte Huayun selalu rendah hati, tetapi sekarang ingin belajar beberapa petunjuk dari Pilvali? Apakah itu untuk mengatakan bahwa mereka akan mulai menyerang Pilvali? Ini adalah peringatan bagi mereka semua. Hef, Pilvaliku memiliki kekuatan dan fondasi untuk menjadi sombong. Tidak sembarang orang bisa mempelajari kemampuan ini, ejek Zuo Tianxiang. Dia jelas mengutuk Sekte Huayun karena menjadi sekelompok orang desa, bahwa yayasan mereka jauh dari Pilvali. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Apapun yang terjadi, Anda harus selalu mencoba hal-hal setidaknya sekali sebelum menyerah. Jika tidak, Anda akan mulai meragukan kemampuan Anda sendiri. Jadi mencoba sesuatu bukanlah hal yang buruk, kata Yue Qingxian sambil tertawa. Dengan mendukung Sekte Suantian Dao, apakah Anda siap untuk melawan Pilvali saya, Ras Kuno, dan seluruh jalan yang benar? Menuntut Zuo Tianxiang. Oh, betapa berharganya Pilvali. Arogansi ini benar-benar sesuatu yang layak untuk saya pelajari. Untuk dapat menjadikan saya musuh dunia hanya dengan satu kalimat, luar biasa, sungguh menakjubkan. Yue Qianxiang mengangkat ibu jarinya ke arah Zuo Tianxiang. Tapi semua orang tahu dia mengejeknya. Sekte Huayun saya adalah bisnis, jadi kami tentu saja tidak akan berani menyinggung banyak orang. Jika tidak, kita mungkin mati kelaparan. Yang harus saya lakukan hanyalah mempelajari teknik Anda. Anda dapat bertindak sesuka Anda, dan kami hanya akan menonton tanpa berkata apa-apa. Yue Qingxian tertawa. Jadi, anak muda Longchen, bisakah kamu membantu mencarikan tempat duduk dan minuman untukku? Saya sudah tua, dan tangga Suantian Dao Sekte Anda terlalu panjang. Saya sangat lelah, saya hampir pingsan di tengah jalan. Yue Qingxian menoleh ke Longchen. Longchen sangat senang. Yue Qingxian telah mengungkapkan sikapnya dengan jelas. Dia datang untuk membantu Longchen menekan orang-orang ini, dan setidaknya salah satu tujuan utamanya adalah melawan Pilvali. Dengan duduk di sisinya, siapapun yang tidak buta atau idiot dapat mengetahui sikap Sekte Huayun. Teman lama Qingxian, saya mengundang Anda beberapa kali untuk datang tetapi Anda menolak untuk berkunjung. Tampaknya wajah Longchen bahkan lebih besar dariku sebagai Master Sekte Suantian Dao Sekte. Li Tianxian tersenyum pahit. Harus diketahui bahwa Yue Qingxian bertanggung jawab atas Sekte Huayun di wilayah Suantimur. Kata-katanya adalah hukum di wilayah ini. Sebenarnya, Li Tianxian hanya mengenalnya dan tidak memiliki hubungan masa lalu dengannya. Di masa lalu, bisnis Sekte Suantian Dao juga ditangani oleh orang lain di Sekte Huayun. Sekte yang ditolak seperti Sekte Suantian Dao tidak memenuhi syarat untuk mengganggu sosok di levelnya. Salah satu alasan senyum pahit Li Tianxian adalah untuk meningkatkan status Longchen, sementara yang lain adalah untuk mengungkapkan ketidakberdayaannya. Suant Master Li, mohon maafkan orang tua ini. Tubuhku sudah tua. Terima kasih atas berkah dari Dewa Kekayaan. Kekayaan saya sendiri telah bertambah sampai-sampai hanya berjalan-jalan saja sudah terlalu sia-sia. Saya tidak tahan kehilangan keuntungan itu. Yue Qingxian menepuk perut montoknya sendiri sambil tertawa. Pada saat ini, Longchen menawarkan kursinya sendiri kepada Yue Qingxian, tetapi Yue Qingxian menolak. Dia duduk di samping, tidak ingin membanjiri suara pembawa acara. Posisi Longchen adalah posisi Master Sekte. Bahkan Li Tianxian dan yang lainnya berdiri di belakangnya, jadi dia adalah peran utama. Yue Qingxian secara alami melihat bahwa Li Tianxian mendukung Longchen. Jelas, Li Tianxian telah mendorong Longchen ke posisi Master Xuan masa depan. Status dan posisi Longchen tidak akan pernah sama lagi. Dia bukan lagi hanya murid yang berbakat. Tindakan Li Tianxian hari ini setara dengan memberitahu dunia bahwa Longchen adalah penerus Sekte Suantian Dao, dan siapapun yang berani menyentuhnya harus menghadapi seluruh amarah Suantian Dao Sekte. Kerja bagus, Longchen. Kakakmu mendukungmu, Zheng Wenlong, yang berada di belakang Yue Qingxian, mengedipkan mata padanya. Longchen mengangguk, mengingat bantuan ini. Zheng Wenlong benar-benar membantunya kali ini. Dengan dukungan Sekte Huayun, tekanan padanya berkurang drastis. Kedatangan para ahli dari Sekte Huayun membuat skema asli Pil Fali menjadi kacau. Bahkan orang-orang Martial Heaven Alliance tidak tahu harus berbuat apa. Yue Qingxian hanya duduk di sisi Longchen. Orang-orang yang melakukan yang terbaik untuk menyemburkan kotoran anjing untuk Pil Fali semua menutup mulut mereka, tidak berani berbicara. Sebenarnya, kita semua hanya datang ke Sekte Suantian Dao demi keadilan. Karena kita semua sudah datang, inilah saatnya kita membahas apa yang terjadi. Jika ada kesalahpahaman, kami dapat menyelesaikannya sekarang. Dengan begitu banyak tokoh terkemuka dari jalur bela diri, kami pasti dapat menemukan cara untuk melaksanakan keadilan bagi semua orang. Petik 2 Pada saat ini, Deng Chang dari Martial Heaven Alliance menebalkan wajahnya dan memulai percakapan. Bagaimanapun, Sekte Suantian Dao adalah anggota dari aliansi surga bela diri, dan mereka harus membela mereka. Namun, kata-katanya tidak lagi sekeras sebelumnya. Setidaknya, dia tidak memulai dengan menyebut Suantian Dao Sekte sebagai penjahat. Tetapi kata-katanya masih menyeratkan bahwa Suantian Dao Sekte adalah orang yang salah, atau dia tidak akan mengatakan bahwa tujuan mereka adalah menemukan keadilan bagi semua pihak. Long Chen tersenyum dingin. Dia tahu bahwa Deng Chang ini tidak bagus. Dia pada dasarnya tidak berbicara untuk Sekte Suantian Dao. Dia pasti bekerja untuk orang lain. Meskipun Long Chen tidak tahu mengapa Deng Chang bertindak seperti ini, Long Chen yakin bahwa jika dia membiarkan Deng Chang terus memimpin, situasinya akan semakin tidak menguntungkan bagi Sekte Suantian Dao. Itu benar, dengan lelaki tua Yue di sini, saya percaya bahwa banyak orang perlu memberikan penjelasan kepada Sekte Suantian Dao saya, Long Chen setuju. Tapi persetujuannya jelas berbeda dengan maksud Deng Chang. Artinya sebaliknya. Berengsek, Sekte Suantian Dao mu membunuh begitu banyak orang, dan kamilah yang seharusnya memberimu penjelasan. Li Tian Suan dengan sengaja menggunakan item define untuk membunuh begitu banyak ahli bintang kehidupan dari Pil Fali dan Ras Kuno. Dia bahkan lebih ganas daripada jalan yang rusak. Tapi Anda masih memiliki wajah untuk menuntut penjelasan. Agar Anda tidak tahu malu, apakah Anda tidak takut mempermalukan leluhur Anda? Untuk Sekte Sihir Penekan Surga saya untuk disamakan dengan nama yang sama dengan Sekte Dao Suantian Anda adalah penghinaan terbesar kami, mengutuk seorang tetua di Long Chen dan Li Tian Suan. Penatua ini adalah pemimpin Sekte dari Sekte Sihir Penekan Surga, Ki Yunao. Dalam hal senioritas, dia bahkan lebih tinggi dari Li Tian Suan. Itu benar, Sekte Suantian Dao pasti melakukannya dengan sengaja. Ini adalah tanda Anda ingin membuat kekacauan di seluruh negeri. Hari ini, Sekte Suantian Dao harus memberikan penjelasan pada jalan yang benar. Petik 2. Karena para senior dari Sekte Huayun datang, kami tidak akan meminta terlalu banyak. Selama Sekte Suantian Dao segera dibubarkan dan Long Chen dieksekusi, masalah ini dapat diselesaikan. Petik 2. Segera setelah Ki Yunao, para ahli lainnya dari jalan yang benar mulai mengaum dengan kemarahan yang benar. Mereka semua adalah Sekte yang memiliki hubungan dengan Sekte Suantian Dao. Meskipun mereka diintimidasi oleh Sekte Huayun, mereka lebih khawatir tentang Sekte Suantian Dao yang berhasil melarikan diri dari krisis ini tanpa cedera. Jika Sekte Suantian Dao benar-benar bangkit, itu akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Itulah mengapa dengan Ki Yunao menjadi yang pertama, mereka juga menonjol untuk membuat pilihan antara Sekte Huayun dan Pilfali. Karena mereka sudah menjadi musuh dari Sekte Suantian Dao, mereka harus memilih untuk berdiri di lembah Pilfali. Long Chen berdiri dan mulai berjalan perlahan menuju Ki Yunao. Raungan itu perlahan meredah saat semua orang menatapnya. Hef, kamu ingin berdebat denganku. Hari ini, tidak peduli bagaimana Anda mencoba memelintirnya, kebohongan Anda tidak akan berguna sedikitpun. Salah adalah salah, dan logika memutar secara paksa tidak ada artinya, ejek Ki Yunao. Oh, Tapi yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak punya niat untuk berdalih. Dia langsung mengulurkan tangan dan menamparkan wajah Ki Yunao. Kamu orang tua yang tidak tahu malu, aku datang untuk menamparmu. Siapa yang akan menyianyiakan kata-kata dengan orang sepertimu? Petik 2 Semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tamparan Long Chen mengalir secara alami tanpa cacat sedikitpun. Menurut alasannya, begitu dia menyerang, seorang ahli secara naluriah akan bereaksi. Tapi hanya setelah tamparan Long Chen menghantam wajah Ki Yunao, semua orang bereaksi. Rasanya seperti waktu telah membeku sampai tamparannya mendarat. Hanya dengan menyaksikannya membuat mereka merasa seperti ada misteri tak terbatas di baliknya. Dao yang alami, untuk bisa memperbaiki tamparan wajah ke tingkat seperti itu, dia bisa dinilai sebagai tak tertandingi di bawah langit. Bahkan Yue Qingxian terkejut dan dia terangkat, menatap dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seni menamparkan wajah Dewa Long Chen. Adapun Ki Yunao, dia ditampar ke kejauhan. Salah satu ahli bintang kehidupan harus menangkapnya. Para pembudidaya Heaven Suppressing Magic Sekte memiliki tubuh yang lemah, dan Ki Yunao tidak terkecuali. Tamparan Long Chen telah menghancurkan setengah wajahnya. Darah mengalir keluar. Semua orang diam. Suara tamparan itu masih menggantung di udara. Banyak dari mereka tercengang. Tidak semua dari mereka bisa mengetahui betapa dalamnya tamparan itu. Mereka tidak dapat mengetahui mengapa Ki Yunao tidak mengelak. Mati. Wajah Ki Yunao berubah, dan dengan rawungan marah, tangan rahasia emas muncul dan membanting ke arah Long Chen. Bab 1313 Pedang Mengguncang Surga Saat Ki Yunao melepaskan serangannya, dia menyadari bahwa Long Chen telah lama menghilang dari tempat dia sebelumnya. Long Chen sudah kembali ke kursinya, menyebabkan serangannya meleset. Tamparan itu adalah pelajaranmu untuk mengoceh secara membabi buta. Di masa depan, Anda harus memikirkan konsekuensinya sebelum Anda kentut secara acak. Apa kau tidak tahu, melakukan itu akan meningkatkan peluangmu untuk ditampar. Menceramahi Long Chen dari kursinya. Sebenarnya, Long Chen senang benar-benar melakukan tamparan ini. Saat berjalan, dia dengan sengaja menatap Ki Yunao sambil terlihat seperti sedang merumuskan argumen. Ki Yunao benar-benar jatuh cinta padanya. Tamparan ini benar-benar memuaskan. Di depan banyak orang ini, dia telah menamparkan seorang ahli bintang kehidupan. Dia belum pernah berhasil melakukan momen berpose yang begitu menakjubkan sebelumnya. Hal terpenting adalah detailnya. Sejak saat dia menamparnya dan kembali, dia telah terlihat sangat tenang dan alami, seolah-olah dia benar-benar terbiasa dengan ini. Itulah yang menyebabkan hasil yang begitu menakjubkan. Mata guoran berwarna hijau, dan bintang-bintang tampak bersinar di matanya. Jika dia yang melakukan tamparan ini, dia mungkin sudah pingsan karena ekstasi. Long Chen, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Ki Yunao hampir menjadi gila. Dia adalah pemimpin dari sekte sihir penekan surga, dan senioritasnya bahkan lebih besar dari Li Tian Suan. Tapi wajahnya telah ditampar oleh seorang murid kecil dari Foundation Forging. Ini bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Tongkat magis ungu emas muncul di tangannya. Tekanan yang menakutkan menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Tongkat pemakan jiwa emas ungu. Staff devoring jiwa emas valet ini adalah item surgawi dari Heaven Suppressing Magic Sekte. Itu sangat terkenal. Semua orang melompat saat melihatnya mengeluarkannya. Apakah dia berencana segera menggunakan item surgawi? Tongkat itu baru saja muncul ketika cahaya kemasan melesat entah dari mana dan menghantam tongkat itu. Tubuh Kiyunao bergetar hebat, dan dia terlempar ke kejauhan. Serangan pertama ini merupakan peringatan. Lain kali, kamu akan langsung dihancurkan. Petik 2 Sebuah suara tiba-tiba bergema di langit dan bumi, mengejutkan semua orang. Itu seperti suara dewa. Itu menara Suantian. Bukankah dikatakan kalau itu terluka selama era kegelapan dan sudah rusak? Petik 2 Tiba-tiba, seseorang berteriak ketika dia menyadari bahwa cahaya kemasan datang dari puncak menara Suantian. Benda surgawi nomor satu dari Sekte Suantian Dao adalah menara Suantian, sedangkan cermin reinkarnasi nomor dua. Bagaimanapun, menara Suantian ditinggalkan oleh Patriark Generasi Pertama. Tetapi rumor mengatakan bahwa itu telah setengah lumpuh di era kegelapan dan hanya bisa mempertahankan keberuntungan karma. Bukankah itu seharusnya tidak bisa menyerang? Menara Suantian hanya melepaskan satu serangan tidak penting, tetapi telah menghancurkan Qiyunao. Bahkan staff devoring jiwa emas Valet tidak bisa menahannya. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka menara Suantian masih baik-baik saja. Jika itu benar-benar baik-baik saja, maka mengingat disitulah semua keberuntungan karma Suantian Dao dikumpulkan, kekuatan yang bisa dilepaskannya tidak terbayangkan. Litian Suan, kamu begitu berani menjadi musuh dengan seluruh jalan yang benar hanya karena dukungan dari menara Suantian. Tanya Zuo Tianxiang dengan dingin. Hari ini, begitu banyak hal yang tidak terduga telah terjadi sehingga dia menjadi tidak nyaman. Longchen mencibir, kamu terus mengungkit seluruh jalan yang benar. Menurut Anda, siapakah Anda yang mewakili jalan yang benar? Anda dari Pilfali, dan Pilfali terletak di luar dunia budidaya. Apakah jalan yang benar ada hubungannya dengan Anda? Jika Anda ingin membuat omong kosong, tidak perlu terlalu jelas. Bahkan seorang anak kecil tidak akan tertipu oleh kebohongan bodoh seperti itu. Apakah kepalamu hanya penuh omong kosong? Petik 2 Zuo Tianxiang benar-benar jahat karena terus berusaha menghasut perselisihan antara sekte Suantian Dao dan jalan kebenaran lainnya. Hahaha, kata yang bagus. Pilfali hanyalah sekelompok idiot yang tidak tahu malu. Tiba-tiba, suara heroik dan mendominasi terdengar. Siapa di sana? Pergi dari sini. Salah satu ahli bintang kehidupan Pilfali terbang ke udara untuk melihat siapa yang berbicara. Persetan dengan ibumu, apakah menurutmu ini tempat yang bisa kamu ajak bicara? Tiba-tiba, pedangki melonjak ke udara, membelah langit. Keinginan yang menakutkan menyebabkan dunia bergetar. Pedangki ini sangat mendominasi, mampu membunuh manusia atau dewa. Semua orang yang hadir tercengang oleh pedangki ini. Pedang ini bahkan tidak ditujukan pada mereka, namun tekanannya menyebabkan rasa sakit yang menusuk di jiwa mereka. Ahli Pilfali yang berdiri di udara dengan tergesa-gesa membentuk segel tangan, dan bila api besar terkondensasi di udara, bertemu dengan pedangki. Tapi yang mengejutkan, bila api itu tidak mampu menahan satu pukulan pun dari pedangki. Itu langsung meledak, bahkan tidak berhasil memperlambatnya. Pedangki kemudian menebas ahli Pilfali, memusnahkannya. Jika ada orang lain yang tidak yakin, keluarlah dan bertarunglah. Sekelompok orang berjalan ke Suantian Plaza. Yang di depan adalah bos Bao, dan yang di belakangnya adalah bos lain dari sekte pertempuran pemecah surga. Di belakang ketujuh bos itu adalah Bao Bu Ping dan Chang Hao. Yang membuat Long Chen senang adalah bahwa ketujuh bos itu semuanya telah maju kerana bintang kehidupan. Ruang di sekitar mereka terus berfluktuasi karena mereka baru saja maju dan belum bisa mengendalikan aura mereka. Adapun Bao Bu Ping dan Chang Hao, Mereka telah maju kerana inti giyok. Tapi aura mereka sudah stabil. Sekte pertempuran yang membelah surga. Kedatangan tujuh bos itu menimbulkan tangisan kaget, dan orang-orang tanpa sadar mundur beberapa langkah, teror muncul di mata mereka. Di dalam jalan yang benar, sekte yang paling menimbulkan ketakutan adalah sekte pertempuran yang membelah surga. Itu karena sekte pertempuran pemecah surga penuh dengan orang gila yang ingin bunuh diri. Tidak ada cara untuk berunding dengan mereka. Mereka akan mulai bertarung habis-habisan dengan satu kata yang salah. Selain itu, mereka semua adalah eksistensi yang tak tertandingi di alam yang sama dan sangat mendominasi. Kekuatan membunuh mereka sangat menakutkan. Sekte pertempuran pemecah surga, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Zuo Tianxiang tenggelam. Apakah kamu buta? Kami datang untuk membunuh. Baru saja maju, tangan kami gatal dan kami ingin bermain-main dengan beberapa orang. Kebetulan ada banyak orang di sini, dan kita bisa membunuh sampai kita puas. Apa kamu punya pendapat tentang itu? Kata bos bau dengan jijik. Apakah Anda mendukung Longchen? Menuntut Zuo Tianxiang. Karena itulah aku berkata Pilfali hanyalah sekelompok orang bodoh. Anda jelas sudah tahu, jadi mengapa bertanya? Jika kami tidak datang untuk mendukung Longchen, mengapa kami sampai sejauh ini? Saya benar-benar memandang rendah Pilfali Anda. Anda jelas ingin mengendalikan dunia, namun Anda tidak mengekspresikannya dan hanya memainkan skema kecil Anda dalam kegelapan untuk membuat sekte tak berdasar itu tunduk kepada Anda. Apakah ada gunanya? Jika Anda ingin menjadi raja, lakukan secara terbuka. Mengenai pola merebus katak secara perlahan, apakah Anda benar-benar berpikir orang lain tidak dapat melihatnya? Ejek bos bau. Ekspresi Zuo Tianxiang berubah dan dia berteriak, perhatikan nadamu. Ketahuilah bahwa status Pilfali saya transcendent. Apakah Anda pikir kami peduli dengan dunia biasa Anda? Petik 2. Diam saja. Anda mungkin bahkan tidak bisa mempercayai kata-kata Anda sendiri. Anda tahu apa yang telah Anda lakukan, dan orang lain tahu apa yang telah Anda lakukan. Hanya saja tidak ada yang berani memprovokasi Anda dengan mengatakannya. Namun, sekte pertempuran pemecah surga saya kebetulan penuh dengan pria yang berdiri sambil kencing. Jika kamu tidak menyukainya, maka ayo bertarung. Setelah selesai berbicara, bos bau mengabaikan Zuo Tianxiang dan berjalan ke Longchen. Anak kecil, kami datang untuk mendukungmu. Bertindak sesukamu. Akan lebih baik jika ada pertempuran besar sebentar lagi, dan kita bisa membunuh sampai aliran darah mengalir. Bos bau menepuk bahu Longchen dengan ekspresi bersemangat. Ekspresi itu membuat orang lain merinding, orang gila, pasti orang gila. Ekspresi itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia ingin membunuh semua orang. Ketika orang datang untuk mendukung orang lain dalam perselisihan, tujuan mereka selalu untuk menengahi hal-hal untuk menghindari pertengkaran. Tapi untuk sekte pertempuran pemecah surga, sepertinya mereka takut orang lain tidak akan bertarung tanpa mereka datang. Enyahlah, ini bukan tempat orang sepertimu bisa datang. Petik 2 Bos bau dan yang lainnya baru saja duduk ketika raungan marah terdengar dari kejauhan. Mereka melihat beberapa ahli bintang kehidupan menghalangi pria berjubah putih. Pria ini tampaknya berusia tiga puluhan. Dia tampan, dan jubah putihnya seperti salju. Dia memiliki satu pedang yang diikat di punggungnya. Dia anggun, tampaknya tidak tersentuh oleh debu. Tapi basis budidayanya hanya di ranah transformasi jiwa, jadi dia segera diperhatikan. Melihat bahwa dia hanya berada di ranah transformasi jiwa, mereka mengira bahwa dia datang untuk menonton kesenangan, sehingga orang-orang terdekat segera bergerak untuk mengusirnya. Minggir, pria berjubah putih itu sedikit mengernyit. Enyahlah. Para ahli bintang kehidupan marah, dan salah satu dari mereka meninju pria berjubah putih itu. Tiba-tiba, cahaya dingin menyala. Sebelum ada yang bisa mengerti apa yang terjadi, ahli bintang kehidupan itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian tubuhnya perlahan terbelah. Saat tubuhnya terbelah, pria berjubah putih itu berjalan melewatinya. Pemimpin sekte. Longchen kaget melihat pria berjubah putih ini. Dia adalah pemimpin sekte asli dari biara ke-108, Ling Yunzi. Ling Yunzi tersenyum dan berjalan ke arah Longchen, memperlakukan para ahli bintang kehidupan di sekitarnya sebagai bukan apa-apa. Mati, melihat Ling Yunzi meremehkan mereka, cahaya pembunuh muncul di mata para ahli Lifestar. Tujuh dari mereka menyerang pada saat bersamaan. Mulut Ling Yunzi sedikit melengkung. Tangannya meraih punggungnya. Saat pedangnya keluar dari sarungnya, cahaya meledak, seterang matahari. Sebuah destruktif yang mengerikan akan ditembakkan. Tujuh poni teredam terdengar. Saat cahaya memudar, tangan Ling Yunzi perlahan melepaskan gagang pedangnya. Li Tian Xuan, Yue Qingshan, Zhuo Tian Xiang, dan semua murid ahli lainnya menyusut. Mereka tidak bisa melacak pedang Ling Yunzi. Adapun orang lain, mereka bahkan tidak bisa melihatnya menghunus pedangnya. Suara tujuh tubuh yang menabrak tanah terdengar. Mereka tidak lagi memiliki kehidupan sedikitpun. Ling Yunzi melanjutkan, masih memperlakukan para ahli bintang kehidupan di sekitarnya sebagai bukan apa-apa. Bab 1314 Seseorang Yang Pedangnya Mengguncang Hantu Dan Dewa Ling Yunzi perlahan berjalan ke depan, setiap langkah dengan sempurna berada pada jarak yang sama. Bahkan ritme gerakannya pun sama persis. Semua ahli bintang kehidupan yang hadir merasa sulit untuk percaya bahwa ahli transformasi jiwa bisa begitu menakutkan. Dia membunuh ahli Lifestar tanpa menggunakan usaha sedikitpun. Yang paling menakutkan dari semuanya, tidak ada sedikitpun fluktuasi Dao Surgawi di sekitarnya. Dia jelas bukan seorang celestial. Aku ingat, dia adalah pedang hantu gerbang pedang surgawi, Ling Yunzi. Dia berspesialisasi dalam pedang pemusnahan Dao. Petik 2. Seseorang tiba-tiba menjerit kaget saat dia akhirnya mengenali Ling Yunzi. Begitu nama Ling Yunzi disebutkan, ekspresi semua ahli bintang kehidupan berubah. Orang yang pedangnya dikatakan bisa mengguncang hantu dan dewa, pedang yang bisa memusnahkan surga dan membunuh dewa. Saya dengar setiap kali dia menghadapi lawan, hidup dan mati selalu diputuskan hanya dalam satu langkah. Petik 2. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh kerumunan saat mereka memandang Ling Yunzi dengan hormat. Gerbang pedang surgawi hanya menerima pembudidaya pedang, sehingga muridnya sangat sedikit. Tapi masing-masing dari mereka adalah sosok yang mampu mengguncang langit dan bumi. Dalam beberapa tahun terakhir, seorang jenius telah muncul di gerbang pedang surgawi. Meski telah lama melewati masa kemasan kultifasi, ia masih berhasil melambung seperti bintang jatuh, dan diklaim sebagai manusia super jenius di antara para pembudidaya pedang. Meskipun Ling Yunzi jarang meninggalkan gerbang pedang surgawi, namanya masih sangat terkenal di dataran tengah. Itu karena ketika dia berusia lebih dari 100 tahun, dia masih berada di alam siantian. Baginya untuk dapat tiba-tiba bangkit pada tahap akhir dalam hidupnya menggulingkan hukum dunia kultifasi, jadi secara alami banyak orang yang mengetahui keberadaan anehnya. Pada saat yang sama ketika orang-orang terkejut, mereka merasa penasaran bagaimana Long Chen mengenal Ling Yunzi, dan bahkan akan memanggilnya pemimpin sekte. Di Central Plains, sangat sedikit orang yang mengetahui masa lalu Ling Yunzi. Saya sudah lama berhenti menjadi pemimpin sekte Anda. Jika master gerbang saya mempelajarinya, dia mungkin berpikir saya sedang bersekongkol. Ling Yunzi tersenyum. Ling Yunzi tiba di depan Long Chen. Dia melihat bahwa pemuda dari masa itu telah menjadi dewasa. Meskipun sosok umumnya tidak berubah, ada lebih banyak garis di wajahnya. Dia menjadi lebih bertekad dari sebelumnya. Ling Yunzi tidak bisa menahan perasaan emosional. Dalam hati saya, Anda akan selalu menjadi pemimpin sekte dari biara ke-108, kata Long Chen. Dia juga emosional. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran mereka. Memikirkan hal-hal itu, mereka merasa seperti telah terjadi seumur hidup. Ling Yunzi, apakah Anda di sini untuk mewakili gerbang pedang surgawi? Tanya Zhuotian Xiang dengan gelisah. Gerbang pedang surgawi adalah sekte yang menakutkan. Mereka memiliki sangat sedikit orang, tetapi bahkan Pilfali tidak ingin memprovokasi mereka. Itu karena setiap orang di gerbang pedang surgawi adalah pembudidaya pedang yang menakutkan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Untungnya, murid-murid gerbang pedang surgawi fokus pada budidaya pedang dao dan tidak pernah ikut campur dalam masalah duniawi. Mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Pilfali, dan mereka juga tidak memiliki konflik apapun. Namun, kedatangan Ling Yunzi membuatnya khawatir. Murid-murid gerbang pedang surgawi saya tidak menginjakan kaki di dunia biasa. Saya datang ke sini murni untuk alasan pribadi, dan itu tidak ada hubungannya dengan gerbang pedang surgawi, jadi Anda bisa merasa nyaman. Bahkan jika saya mati di sini, gerbang pedang surgawi tidak akan menemukan masalah bagi Anda. Long Chen dan saya memiliki hubungan masa lalu, dan jika dia dalam masalah, saya harus membantu. Jika pertempuran dimulai, saya akan meminta Anda semua untuk tidak memiliki keraguan tentang gerbang pedang surgawi dan bertarung sesuka Anda. Aku, Ling Yunzi, juga tidak akan meragukan statusmu. Kita bisa menikmati pembantaian tanpa rasa khawatir. Petik 2. Kata-kata Ling Yunzi membuat orang-orang ini merinding. Dia benar-benar karakter yang ganas, tidak berbeda dari orang-orang gila dari sekte pertempuran membelah surga. Pembantaian yang bahagia, tanpa hidup Anda, apa yang bisa membuat Anda bahagia? Apakah si Feng masih baik-baik saja? Ling Yunzi bertanya pada Long Chen. Long Chen segera mengerti bahwa alasan utama Ling Yunzi datang ke sini adalah untuk Yue Zifeng. Meskipun mereka berdua tidak pernah secara resmi mengambil gelar murid dan guru, hubungan itu masih ada. Jika bukan karena petunjuk Ling Yunzi, Yue Zifeng tidak akan maju dengan kecepatan yang menakutkan. Dia baik-baik saja untuk saat ini. Jiwanya tersegel di pedangnya dan tidak bisa kembali ke tubuhnya. Itu agak merepotkan, dan kami tidak dapat membantu, kata Long Chen. Bagus. Kami dapat mendiskusikan hal lain setelah masalah ini selesai. Anak kecil, kamu benar-benar tidak buruk. Kemampuan Anda untuk menyebabkan masalah tumbuh semakin besar dari waktu ke waktu. Ling Yunzi menepuk bahu Long Chen. Setelah itu, Ling Yunzi bertukar salam sopan dengan Li Tian Suan, Bos Bao, dan yang lainnya. Menurut usia, Ling Yunzi adalah juniornya, jadi dia menggunakan etiket junior ketika menyapa mereka, mempermalukan Li Tian Suan dan Bos Bao. Kamu adalah sesepuh Long Chen, jadi kita adalah saudara. Hentikan basa-basi yang tidak berguna, karena kami tidak akan mengembalikannya. Bukankah kamu akan membuang-buang waktu saja? Gerutu Bos Bao, orang-orang dari Heaven Splitting Battle Sekte paling tidak menyukai detail yang tidak perlu dan rumit seperti ini. Di sisi lain, Li Tian Suan bertanya kepada Ling Yunzi apakah dia ingin datang dan membantu mengawasi Sekte Suantian Dao karena dia pernah menjadi anggota Sekte tersebut. Dia ingin membujuk Ling Yunzi kembali. Tapi Ling Yunzi hanya tersenyum tanpa berkata apapun. Itu setara dengan menolak dengan sopan. Dia jelas punya rencana sendiri untuk masa depannya. Saat Sekte Huayun, Sekte pertempuran pemisahan surga, dan Ling Yunzi tiba, masalah ini menjadi semakin rumit. Tindakan sombong pilvali secara paksa ditekan sekarang, dan kepercayaan diri mereka mulai melemah. Dengan orang gila dari Heaven Splitting Battle Sekte dan Ling Yunzi di sini, perbedaan kekuatan telah berubah. Sekte Suantian Dao semakin mendapatkan kekuatan. Sekte Huayun sangat merepotkan untuk dihadapi ketika menyangkut situasi. Adapun Li Tian Suan, dia tampaknya mengabaikan orang-orang pilvali dan hanya diam-diam berbicara dengan Ling Yunzi, Yue Qingshan, Bos Bao, dan yang lainnya. Sepertinya semua yang sebelumnya mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Dia telah menyerahkan segalanya pada Long Chen. Adapun Long Chen, dia dengan ringan mencicipi semangkuk teh segar yang diberikan Meng Ki padanya. Di belakangnya, Tang Wan Er dengan lembut memijat bahunya. Long Chen sangat nyaman sampai dia akan mulai mendengkur. Penampilan Zhuotian Xiang yang marah itu. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Dia memperlakukan mereka semua hanya sebagai udara. Mata anak-anak muda aliansi keluarga kuno terbakar dengan rasa iri, hampir menyemburkan api. Meng Ki dan Tang Wan Er keduanya adalah wanita cantik yang tampak seperti peri yang turun ke dunia fana, tetapi mereka sebenarnya sangat lembut kepada Long Chen. Adegan ini membuat mereka hampir gila. Mereka adalah orang-orang jenius yang mengguncang surga, tetapi mereka bahkan belum pernah melihat wanita cantik seperti Meng Ki dan Tang Wan Er. Meskipun mereka juga memiliki beberapa wanita cantik di antara mereka yang dapat dihitung sebagai keindahan puncak yang ditemukan hanya sekali setiap seribu mil, mereka tetap tidak bisa dibandingkan. Jenius surgawi semuanya adalah sosok yang sombong dan sombong. Mereka merasa bahwa keindahan dunia ini harus menjadi milik mereka sendiri. Bagi mereka untuk melihat murid yayasan tempa menerima berkah seperti itu membuat mereka mengatupkan gigi. Jika pandangan bisa membunuh, Long Chen akan mati seribu kali lipat. Karena semua orang telah datang, mari kita diskusikan masalah dari sekte Suantian Dao, akhirnya, Deng Chang dari aliansi surga bela diri memecahkan suasana yang canggung. Tapi begitu dia berbicara, senyum dingin muncul di wajah Long Chen. Tadi, dia merasakan fluktuasi yang sangat tersembunyi. Tanpa indra tajam seni tubuh hegemon bintang sembilan, dia tidak akan merasakannya. Tepat sebelum Deng Chang berbicara, Zuo Tianxiang dari Pilvali telah mengirim pesan spiritual kepadanya. Menurut alasannya, pesan spiritual yang tersembunyi di antara para ahli sekaliber mereka tidak dapat dirasakan. Bahkan ahli bintang kehidupan seperti Li Tianxuan tidak akan bisa merasakannya. Tapi seni tubuh hegemon bintang sembilan sangat sensitif terhadap niat jahat. Dan karena dia bisa merasakannya, itu berarti bahwa keduanya sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya, karena itulah satu-satunya alasan seni tubuh hegemon bintang sembilan akan merasakannya. Sekarang Long Chen tahu mengapa Deng Chang menargetkan sekte Suantian Dao dan menolak untuk berbicara mewakili mereka. Sepertinya dia memiliki satu kaki di kam yang berbeda. Maaf, sekte Suantian Dao saya tidak memiliki masalah. Mari kita bahas masalah mereka. Long Chen tidak memberi Deng Chang kesempatan untuk terus berbicara. Tidak mungkin dia mengeluarkan sesuatu yang baik, jadi dia sebaiknya tidak membiarkannya kentut sama sekali. Long Chen, apakah kamu tahu apa rasa hormat itu? Apakah anda pikir anda memenuhi syarat untuk bergabung di sini? Raung Deng Chang, marah karena diganggu oleh Long Chen terus-menerus. Bos bau segera marah dan meraih pedangnya di punggungnya. Li Tian Suan tidak bisa berkata-kata. Jenis temperamen seperti ini berkobar terlalu cepat, bukan. Dia dengan cepat menghentikannya. Jangan terburu-buru. Long Chen bisa mengatasinya. Li Tian Suan tersenyum pahit saat dia menghentikan para bos. Dia tahu bahwa jika dia tidak menghentikan mereka, orang-orang ini akan mulai membunuh sekarang. Saya menyesal memberi tahu anda bahwa kebetulan saya memiliki kualifikasi. Saat ini, kata-kata saya adalah kata dari sekte Suantian Dao. Jika anda ingin menyelesaikan masalah ini, anda harus mendengarkan saya. Jika anda tidak ingin mendengarkan saya, itu juga sangat sederhana. Ada dua pilihan. Satu, pergilah. Dua, berkelahi. Anda bisa memilih sendiri. Long Chen tersenyum dingin. Dia sudah bisa melihat bahwa sebagian orang yang menghisap pil-fali mulai mundur segera setelah huayun sekte tiba. Jelas, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, mereka memutuskan untuk tidak menyinggung salah satu pihak. Orang-orang itu tidak akan ikut campur jika pertempuran dimulai. Paling banyak, mereka hanya akan berteriak dari pinggir lapangan. Dan kedatangan sekte pertempuran pemisahan surga dan Ling Yunzi telah mengguncang kepercayaan dari bagian lain. Mereka takut pada bos karena mereka benar-benar sosok yang kejam. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan orang-orang ini kehilangan nyawa mereka. Untuk menyedot pil-fali, mereka akan menyinggung sekte huayun dan kehilangan nyawa mereka. Itu tidak layak. Jadi sekarang orang-orang yang berteriak untuk pertempuran telah menghilang dengan diam-diam. Hanya ahli ras kuno yang masih memiliki niat membunuh yang tajam di mata mereka. Baik sekte suantian dao dan sekte pertempuran yang membelah surga adalah musuh bebu yutan mereka. Jika mereka bisa dimusnahkan dalam satu gerakan, itu akan menjadi yang terbaik. Bagi para ahli ras kuno, pil-fali telah memberi mereka kesempatan bagus. Tidak hanya mereka dapat membunuh musuh mereka dan menunjukkan kekuatan mereka, tetapi kematian orang-orang ini akan menjadi tanggung jawab pil-fali. Aliansi surga bela diri bahkan tidak akan dapat menemukan masalah bagi mereka. Bocah kecil, berhentilah bersikap sombong. Jika Anda ingin berkelahi, maka ayo bertarung. Hari ini, ras kuno akan menghancurkan sekte suantian dao Anda. Raung para ahli ras kuno. Mereka ingin mulai bertarung sekarang. Apakah ras kuno begitu menakjubkan? Kembali di zaman saya, saya bahkan tidak tahu berapa banyak dari Anda yang saya bunuh. Aku tidak pernah merasa kamu sekuat ini. Petik 2 Tiba-tiba, seringai menghina datang dari langit. Sosok besar muncul. Dia seperti tukang daging gemuk haus darah, dengan dingin menatap para ahli ras kuno. Bab 1315 Senjata Ditarik Dan Dibesarkan The Fierce Yang Bacer, Tu Kiansyang Tak terhitung orang mengeluarkan tangisan kaget saat melihat sosok itu. Ekspresi ahli ras kuno tenggelam. Di dunia ini, orang-orang yang paling membenci Tu Kiansyang adalah ras kuno. Ketika ras kuno memburunya saat itu, dia telah membunuh mereka yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan mereka kehilangan muka. Itu adalah salah satu rekor paling memalukan sepanjang sejarah. Sekarang Tu Kiansyang tiba, dia mengejutkan semua orang karena dia benar-benar telah maju ke ranah bintang kehidupan. Harus diketahui bahwa setelah saudaranya terbunuh dan dia diburu oleh ras kuno, iblis hati telah ditanam di dalam dirinya. Bahkan setelah berkultivasi selama bertahun-tahun di Istana Dewa Anggur, dia belum bisa menyelesaikannya. Bahkan dalam pertempuran di luar bangsa kuno Grencia, Tu Kiansyang masih berada di puncak ranah transformasi jiwa. Harus diketahui bahwa Tu Kiansyang adalah peringkat sembilan celestial. Di ranah transformasi jiwa, dia telah menebas ahli bintang kehidupan. Sekarang dia telah maju ke ranah bintang kehidupan, mungkin tidak ada satu orang pun di sini yang mampu menghentikannya. Tidak hanya ekspresi ahli ras kuno tenggelam, tetapi bahkan ekspresi orang-orang pil fali menjadi tidak sedap dipandang. Kerja sama anggur obat antara Istana Dewa Anggur dan Lembah Pil telah secara paksa diakhiri oleh Istana Dewa Anggur, dan mereka bahkan telah mengusir lembah pil dari Grencia, bersumpah untuk tidak pernah bekerja sama dengan mereka lagi. Saat itu, itu telah mengguncang Central Plains dan menyebabkan pil fali kehilangan muka. Meskipun Istana Dewa Anggur belum secara eksplisit mengumumkan alasan mengapa mereka mengakhiri kerjasama ini, dan pil fali juga telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kebenaran, mengatakan bahwa itu hanya konflik teknik, siapapun yang berotak tahu itu pil fali yang telah melakukan sesuatu yang menghina, yang menyebabkan Istana Dewa Anggur memusir mereka dengan marah. Sifat Istana Dewa Anggur sangat terkenal di Central Plains. Murid mereka sedikit sombong dan sombong, dan menjadi fanatik anggur membuat gaya mereka berbeda dari norma dunia kultifasi. Namun, karakter murid mereka adalah sesuatu yang harus dikagumi semua orang. Siapapun yang bisa dengan tulus pergi dan memberi mereka beberapa petunjuk tentang anggur mereka akan menerima kejutan yang menyenangkan. Tidak sembarang orang akan diberikan hadiah anggur, tetapi selama mereka datang ke Istana Dewa Anggur, murid-murid mereka akan mentraktir mereka dengan anggur mereka. Setiap pembudidaya yang memiliki kontak dengan Istana Dewa Anggur merasa sangat menghormati para fanatik anggur itu. Jadi karakter murid Istana Dewa Anggur dikenal bernilai emas, tetapi sebagai perbandingan, reputasi pil fali tidak begitu baik. Hanya saja kekuatan mereka terlalu besar, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Gerakan pil fali melawan Sekte Suantian Dao sekarang tidak hanya menyebabkan musuh lama mereka, Sekte Huayun, untuk tiba, tetapi bahkan Istana Dewa Anggur ikut campur. Ini benar-benar merusak rencana awal mereka. Longchen, aku datang untuk mendukungmu. Apakah kamu sudah menyiapkan anggur untukku? Tukiansyang bahkan tidak melihat yang lain dan langsung pergi ke Longchen. Jangan bilang kau datang sejauh ini tapi bahkan tidak membawa anggur. Longchen senang melihat Tukiansyang, tapi dia memasang ekspresi tidak puas. Dasar keparat yang tidak tahu malu, aku datang begitu jauh dan begitu cepat untuk membantumu sampai beratku turun 10 pound, tapi kamu ingin aku membawa anggurku sendiri. Huff, saya mengagumi bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu untuk mengatakan hal seperti itu, kutuk Tukiansyang. Longchen sangat memahami Tukiansyang. Meskipun dia terlihat riang, dia sebenarnya sangat tajam. Semakin sopan Anda bersamanya, dia akan semakin merasa bahwa Anda tidak layak untuk diajak bicara. Dengan tidak memperlakukannya sebagai sosok besar, dia akan merasa seperti Anda tidak memiliki plot yang melibatkannya. Temperamen Tukiansyang sama eksplosifnya dengan para bos, tetapi perbedaannya adalah bahwa di matanya, tidak ada yang namanya senioritas. Selama Anda bisa bergaul dengannya, dia tidak akan peduli apakah Anda lebih tua atau lebih muda. Setiap orang yang bergaul dengannya adalah saudaranya. Tetapi yang lain tidak mengetahui hal ini. Jadi melihat Longchen berbicara dengan berani kepada Tukiansyang, dan melihat Tukiansyang bertindak seperti itu adalah normal, mereka merasa itu tidak terbayangkan. Tukiansyang dikenal sebagai sosok yang ganas. Bahkan setelah mengasingkan diri di Istana Dewa Anggur, kisahnya masih terus diceritakan di dunia kultivasi. The Fierce Yang Bacar, dia adalah contoh buku teks dari sosok setan. Banyak orang menggunakan dia sebagai target untuk diri mereka sendiri, dan beberapa bahkan memiliki patung dirinya untuk disembak. Tukiansyang, apakah Anda datang untuk mewakili Istana Dewa Anggur atau diri Anda sendiri? Zuo Tiansyang akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menyelam mereka berdua dari pertarungan kutukan mereka. Saya datang secara resmi, imam besar mengirim saya untuk bersaksi atas nama Longchen. Tentu saja, jika leher ada yang gatal, saya dapat bertindak secara pribadi dan membantu mereka jika mereka mau. Saya, Tukiansyang, pasti akan menyambut penantang manapun. Petik 2. Tak terhitung banyaknya orang yang menghirup udara dingin setelah mendengar nama imam besar. Bahkan imam besar Istana Dewa Anggur mendukung Longchen. Apa yang kamu saksikan? Tanya Zuo Tiansyang. Apa yang saya saksikan? Huff. Apa aku perlu mengatakannya? Tanya saja Longchen dan kamu akan tahu, ejek Tukiansyang. Tapi di dalam, dia mengerutu, bagaimana saya bisa tahu apa yang saya bersaksi? Tukiansyang datang hanya karena instruksi imam besar. Imam besar mengatakan bahwa dia tidak perlu repot dengan apapun. Dia hanya harus mengikuti jejak Longchen. Saudara Tiansyang, kemarilah dan duduk. Jangan buang waktu berbicara dengan mereka. Sebentar lagi, mari kita minum yang enak. Bos Bao memanggil Tukiansyang. Para bos itu seperti saudara jiwa dengan Tukiansyang. Hanya saja mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Sebagai sesama pria berdarah panas, mereka semua mengagumi pencapaian Tukiansyang saat itu, dan mereka langsung merasa seperti keluarga. Sekte pertempuran pemecah surga mengabaikan orang-orang biasa, tetapi mereka dengan hangat menyambut pria sejati. Baiklah, kalau masalah ini selesai, kita akan minum. Aku akan membiarkanmu mencicipi anggur baruku. Ini pasti cukup kuat, kata Tukiansyang sambil tertawa. Kedelapan dari mereka langsung menjadi saudara. Mereka berharap orang-orang di depan mereka cepat-cepat pergi agar mereka bisa minum. Suasananya menjadi sangat canggung. Awalnya, rencana orang-orang ini adalah dengan keras menginjak Sekte Suantian Dao ke tanah. Tetapi bahkan sebelum mereka bisa mulai mengkritik dan mencelam mereka, para ahli muncul di sisi Longchen satu per satu, masing-masing lebih menakutkan daripada yang terakhir. Sekarang bahkan Pilfali tidak dapat mengendalikan masalah ini. Raskuno masih penuh dengan niat membunuh, tetapi tidak lagi sekuat sebelumnya. Mereka tidak lagi berani mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan Sekte Suantian Dao hari ini, karena melihat situasi saat ini, kemungkinan mereka berhasil pada dasarnya nol. Uhuh, Dengan begitu banyak ahli di sini sekarang, kebetulan kita bisa mendiskusikan apa yang terjadi dengan jelas. Saya yakin semua orang akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Deng Chang tanpa daya membuka mulutnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mempertebal wajahnya dan terus maju. Karena penghalang terus-menerus Longchen sebelumnya, bahkan kata-katanya jauh lebih hati-hati sekarang. Dia tidak lagi memulai dengan menyatakan bahwa Suantian Dao Sekte salah. Apa yang harus ku katakan, Sekte Suantian Dao membunuh begitu banyak ahli dari Ras Kuno. Itu jelas disengaja, didukung oleh motif jahat. Mereka harus memberikan penjelasan pada Ras Kuno, jika tidak. Huff, ejek seorang ahli Ras Kuno. Ras Kuno tidak memiliki banyak raguan tentang Sekte Huayun karena sumber daya mereka ada di tangan mereka sendiri. Adapun Sekte Suantian Dao, Sekte Pertempuran Pemecah Surga, dan Tukian Shang, mereka semua adalah musuh Ras Kuno. Secara alami, para ahli Ras Kuno tidak takut menyinggung perasaan mereka. Deng Chang mengangguk. Dia melihat kelitian Suan hanya untuk melihat matanya tertutup. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga tidak mengungkapkan pendapat apapun. Deng Chang sangat marah. Dia datang untuk mewakili aliansi surga bela diri. Tugasnya adalah menengahi berbagai hal, tetapi sikap litian Suan membuatnya kesal. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan kemarahan itu, atau itu akan setara dengan bergabung dengan pihak Pil Fali untuk menargetkan Sekte Suan Tian Dao. Sebenarnya, itulah yang dia lakukan, tapi dia tetap harus bertindak seolah-olah dia tidak melakukannya. Karena litian Suan menolak melakukan apapun, Deng Chang hanya bisa berkata, Long Chen, kamu adalah peran utama dalam hal ini. Bagaimana Anda akan memberi penjelasan pada Ras Kuno? Petik 2. Deng Chang menoleh ke Long Chen dan hampir meledak dalam amarah. Long Chen menunduk dan mendengkur. Long Chen, bangunlah. Tang Wan R tertawa di dalam dan mendorongnya dengan lembut. Orang ini benar-benar jahat, namun, dia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengannya. Ah, apakah waktunya habis? Bagus, lalu saya umumkan bahwa semua orang bisa berpencar. Long Chen berdiri untuk pergi. Brengsek, bisakah kamu tidak serius? Apakah menurut Anda bertingkah seperti orang bodoh akan membuat Anda lolos? Kamu pikir semua orang di sini idiot. Raung salah satu pemimpin Sekte. Dia adalah pemimpin Sekte yang disebut Clearwind Fali. Di masa lalu, Sekte ini memiliki hubungan dengan Sekte Suantian Dao. Ketika Sekte Suantian Dao berada di masa kemasannya, mereka tidak lebih dari salah satu kekuatan bawahan mereka. Dengan memegang kaki Suantian Dao Sekte, mereka menerima perlindungan mereka, atau mereka sudah lama dimangsa oleh kekuatan lain. Kemudian Sekte Suantian Dao telah menurun, dan Clearwind Fali mulai melawan Sekte Suantian Dao, bahkan mengejek dan mencibir mereka. Faktanya, ranjau yang mereka tawarkan kepada Sekte Suantian Dao ketika mereka tunduk kepada mereka telah direnggut secara paksa. Mereka sekarang adalah musuh. Apakah kamu tidak idiot? Jika tidak, apakah ada orang di dunia ini yang cukup bodoh untuk menjadi idiot? Sial, Anda harus menghitung berkat Anda bahwa saya masih di ranah Foundation Forging. Jika aku berada di alam bintang kehidupan, tidak ada dari kalian yang akan hidup untuk meninggalkan gunung ini, ejek Longchen saat dia mengambil tempat duduknya lagi. Untuk beberapa alasan, ketika orang itu menyebut idiot, Longchen menjadi sangat marah. Orang-orang ini benar-benar idiot. Sayang sekali kekuatannya sendiri masih terlalu rendah. Jika tidak, dia akan membunuh mereka semua. Para idiot dari jalan yang benar ini tidak akan pernah bisa melambung seperti sekte Suantian Dao. Saat mereka bertarung di antara mereka sendiri, bahkan di sekte mereka sendiri, mereka semua seperti pahlawan yang tak tertandingi. Namun, ketika mereka melawan jalan yang rusak, mereka seperti anjing, bahkan tidak memiliki keberanian untuk menggonggong. Yang bisa mereka lakukan hanyalah merencanakan dan bertarung di antara mereka sendiri. Tidak dapat bangkit sendiri, mereka melakukan yang terbaik untuk menghentikan orang lain. Jika mereka bukan idiot, apakah mereka Long Chen, jangan khawatir. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya akan membantu Anda menebas orang bodoh itu. Mata Bos Bao segera mulai bersinar, dan tangannya sudah menyentuh gagang pedangnya. Ekspresi orang itu segera berubah. Dia merasa dirinya dikurung oleh aura tak terlihat. Bos Bao jelas tidak bercanda. Long Chen, kedamaian dan harmoni harus dihargai. Anda tetap harus menjawab pertanyaan ras kuno. Ucap Deng Chang buru-buru saat suasana mencekam. Bab 1316 Menara Suantian menampilkan kekuatannya. Semua orang tahu bahwa Deng Chang mencoba mengalihkan perhatian Bos Bao. Sebenarnya, sekarang setelah semuanya berkembang ke titik ini, tidak ada yang mau bertarung. Mereka tidak berani. Ketika mereka pertama kali datang, mereka mengira dengan begitu banyak dari mereka berkumpul, Sekte yang ditolak seperti Sekte Suantian Dao tidak akan bisa melawan sama sekali. Tapi pertama-tama Menara Suantian telah mengungkapkan kekuatannya, dan kemudian Sekte Huayun, Sekte Pertempuran Pemisahan Surga, Gerbang Pedang Surgawi, dan Istana Dewa Anggur telah bergabung. Jika terjadi perkelahian, sungai darah akan mengalir. Jadi jika Bos Bao benar-benar menyerang dan membunuh orang itu, itu tetap tidak akan menyebabkan perkelahian, karena tidak ada orang lain yang mau. Orang itu akan mati sia-sia, dan tidak ada yang akan membela dia. Paling banyak, mereka akan mengkritik Bos Bao dengan beberapa kata. Itu sebabnya Deng Chang harus buka mulut dan kembali ke pokok pembicaraan. Dia bisa melihat bahwa menekan Sekte Suantian Dao hari ini tidak mungkin lagi. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Maaf, saya baru saja tidur dan tidak mendengar apa yang dikatakan Raskuno. Bisakah kamu mengulanginya? Tanya Long Chen. Sebenarnya, dia telah mendengarnya, tapi dia hanya butuh waktu untuk mengatur apa yang akan dia katakan. Pakar Raskuno itu mengulangi ucapannya. Sekte Suantian Dao membunuh begitu banyak ahli dari Raskuno. Itu jelas disengaja, didukung oleh motif jahat. Mereka harus memberikan penjelasan pada Raskuno, jika tidak. Huff. Petik 2. Long Chen mencibir ke dalam. Orang ini benar-benar idiot. Tidak hanya dia mengulangi ancaman yang sama, tetapi bahkan nadanya sama persis. Sepertinya Raskuno sangat terbiasa mengancam orang seperti ini. Maka tidak perlu penjelasan apapun. Mengapa Anda tidak menjelaskan apa yang sebaliknya? Itu akan membuatnya lebih sederhana. Beritahu kami, jika tidak, apa? Long Chen bertanya dengan jijik. Kamu, ahli Raskuno menjadi murung. Dia tidak menyangka Long Chen akan langsung merespons dengan cara yang paling kuat. Long Chen, saudara laki-laki dari Raskuno ini hanya mengucapkan kata-kata kemarahan. Pokok pertanyaannya tetap harus dijawab, kata Deng Chang. Meskipun kata-katanya tampak seperti mediator, Long Chen bisa mendengar bahwa dia mencoba memaksanya. Aliansi Surga Beladiri sebenarnya telah mengirim sampah seperti itu untuk menengahi masalah ini. Dia benar-benar bias terhadap Long Chen. Tapi karena mereka ingin bermain, dia akan bermain dengan mereka. Kapan dia pernah takut akan hal seperti itu? Baiklah, karena Aliansi Surga Beladiri ingin bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik kita, Sekte Suantian Dao saya akan menerima kebaikan Anda. Mari kita tidak bertele-tele. Hari ini, saya akan membiarkan seluruh jalan yang benar melihat siapa yang benar. Saya percaya bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di sini telah secara diam-diam mengaktifkan Giyok Fotografi. Anda tidak perlu bertindak begitu diam-diam. Formasi Suantian Dao Sekte saya telah merekam semuanya dari awal, dan setelah masalah hari ini selesai, kami akan menyebarkannya ke seluruh Central Plains. Hehehe, karena semua orang di sini adalah tokoh besar, saya yakin Anda akan dikenali. Jadi, rekan dari Raskuno, izinkan saya bertanya kepada Anda, ketika Anda mengatakan bahwa Swan Master dengan sengaja membunuh orang-orang Anda karena motif jahat, apa maksud Anda? Petik 2. Bukankah sudah jelas, karena kamu, Li Tian Suan dengan sengaja bertindak begitu kejam, kata ahli Raskuno tanpa ragu-ragu. Hahaha, Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawanya berisi keganasan dari binatang yang haus darah. Jadi kamu tahu itu karena aku? Bukankah kamu yang memburuku dan mencoba membunuhku? Apakah saya seharusnya duduk di sana dan membiarkan Anda membunuh saya? Kamu benar-benar idiot. Jika saya memiliki basis budidaya Fatih Tu, saya akan berjalan-jalan melalui tanah Raskuno Anda dan melihat berapa banyak idiot yang bisa saya bunuh. Saya, Long Chen, selalu mengikuti prinsip jika orang lain tidak menyinggung saya, saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Permusuhan antara saya dan Raskuno sepenuhnya berasal dari sisi Anda. Di jalan abadi, Raskuno yang terlalu sombong dan mencoba membunuhku karena hartaku yang membuatku melakukan serangan balik. Permusuhan di East Wasteland diakhiri di Eastern Wasteland, tetapi bahkan sekarang aku berada di Central Plains, kamu masih ingin menargetkanku. Anda sekali lagi menyerang saya di Laut Timur, dan saya dipaksa untuk menyerang balik. Di empat bangsa sisa kuno, kau berkomplot melawan aku, jadi aku sekali lagi membantai bangsamu. Kali ini di Gunung Roh Iblis, kau menyerangku lagi. Bagi saya, seorang murid Foundation 4Ging, Anda memobilisasi begitu banyak pakar Lifestar. Apakah Raskuno Anda masih memiliki wajah yang tersisa? Karena saya membunuh murid Anda, Anda merasa wajar saja mengirim generasi senior Anda setelah saya. Tapi begitu Master Sekte saya menyelamatkan saya dengan membunuh orang-orang itu, Anda menuntut penjelasan. Dasar bodoh, menurutmu dunia ini milik Raskuno. Hanya Anda yang diizinkan untuk membunuh orang lain, tetapi orang lain tidak diizinkan untuk membunuh Anda. Apakah ada logika yang begitu bodoh di dunia ini? Petik 2. Kata-kata Long Chen mengandung semua amarahnya. Permusuhannya dengan Raskuno telah dimulai kembali di jalan abadi. Mereka telah bertindak terlalu jauh, terus-menerus mengejarnya. Siapapun pasti akan marah, apalagi seseorang seperti Long Chen dengan temperamennya yang meledak-ledak. Tapi bagaimanapun juga, kamu membunuh orang dari Raskuno, itu tidak bisa diterima. Petik 2. Of. Salah satu ahli Raskuno baru saja selesai berbicara ketika cahaya kemasan ditembakkan dari menara Suantian. Tekanan yang mengerikan turun, dan ahli Raskuno itu langsung tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia dimusnahkan oleh cahaya kemasan. Apakah itu tidak bisa diterima? Lalu aku ingin tahu, setelah aku membunuh kalian semua, apa yang akan terjadi? Li Tian Suan membuka matanya saat ini. Raskuno marah dengan tindakan Li Tian Suan. Mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan melepaskan aura mereka, akan mulai membunuh. Haha, pertarungan akan dimulai. Bos Baudan yang lainnya senang. Mereka sudah lama menunggu saat ini. Bas. Tepat pada saat ini, langit menjadi gelap dan dunia diliputi kegelapan. Sinar cahaya dari menara Suantian menyelimuti semua ahli Raskuno. Di bawah tekanan yang menakutkan itu, para ahli Raskuno itu semuanya gemetar dan berlutut di tanah. Mereka tidak punya pilihan selain berlutut. Di depan kekuatan surgawi itu, jika mereka tidak berlutut, mereka akan segera berubah menjadi debu. Sekte Suantian Dao saya mungkin telah menurun, tetapi keberuntungan karma kami belum terputus. Dengan hadirnya menara Suantian, siapapun yang mencoba memamerkan kekuatan mereka di dalam sekte Suantian Dao akan menjadi lelucon mutlak. Suara Li Tian Suan bergema di dalam kegelapan. Suaranya seperti suara dewa. Dalam kegelapan ini, Menara Suantian adalah penguasa absolut. Itu menggunakan keberuntungan karma Suantian Dao sekte untuk membentuk domain ini. Selama Li Tian Suan menghendaki, itu akan bisa memusnahkan semua orang di sini. Itu termasuk semua orang dari Pilfali, Raskuno, dan aliansi keluarga kuno. Mereka semua kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Menara Suantian tidak hanya tidak rusak, tetapi sekte Suantian Dao masih memiliki keberuntungan karma yang mengerikan. Mereka terlalu meremehkan mereka. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Menara Suantian sudah cukup sehingga menghancurkan mereka seperti menghancurkan semut. Bahkan Kiyunao dengan tongkat sihir sucinya merasakan jantungnya bergetar. Jika Menara Suantian melepaskan kekuatannya, dia tidak yakin bahwa staffnya akan dapat menyelamatkan hidupnya. Sekarang Kiyunao menyadari mengapa sekte sihir penekan surga berada di peringkat terakhir di antara tiga sekte surga di era kemasan mereka. Yayasan mereka jauh dari sekte Suantian Dao. Adapun sekte pertempuran pemecah surga, yayasan mereka harus lebih menakutkan. Hanya saja semua orang telah tertipu oleh penampilan mereka yang menurun. Sekarang mereka akhirnya menyadari betapa mengerikan fondasi mereka. Uh, apakah kita masih membunuh? Bos Baudan yang lainnya telah mencabut pedang mereka. Tetapi melihat para ahli Raskuno berlutut di sana, mereka tidak tahu apakah mereka harus membunuh mereka atau tidak. Bas! Sinar cahaya menghilang, kegelapan tersebar, dan tekanan menakutkan itu terangkat. Dunia kembali ke warna aslinya. Tapi semua orang masih kaget. Baru sekarang para ahli Raskuno berdiri, pucat seperti kertas. Mereka tidak lagi memiliki kesombongan lama. Baru saja, mereka merasa seperti telah melawan kematian. Melihat mereka begitu pucat, bahkan tidak berani mengeluarkan kentut, semua prajurit Dragonblood memiliki ekspresi menghina. Tidak heran desas-desusnya adalah bahwa Raskuno ahli dalam menindas yang lemah tetapi pengecut di hadapan yang kuat. Mereka hanyalah harimau kertas yang terlihat kuat, tetapi lebih pengecut dari siapapun. Kekuatan menara Suantian telah mengejutkan semua orang. Bahkan orang-orang dari aliansi surga bela diri terkejut. Mereka semua meremehkan Suantian Dao Sekte. Berpikir tentang bagaimana mereka mengatakan mereka akan menghancurkan Sekte Suantian Dao ke tanah dan menghapus nama mereka dari Central Plains, mereka menyadari betapa leluconnya itu. Tamparan ini benar-benar keji. Raskuno, saya memperingatkan Anda bahwa Anda harus melakukan yang terbaik untuk tidak memprovokasi Sekte Suantian Dao saya, atau saya, Longchen. Kami tidak semudah yang Anda pikirkan. Bagi mu, siapa yang lebih kuat adalah siapa yang benar-benar. Kita bisa melakukannya sekarang. Tinju Sekte Suantian Dao saya tidak lemah, hanya saja kami belum melepaskannya selama ini. Tetapi jika ada target yang cocok, Sekte Suantian Dao saya tidak akan keberatan melepaskan Tinju ini untuk membuktikan kekuatan kami, kata Longchen dengan dingin. Ini adalah waktu terbaik untuk mengintimidasi Raskuno dengan kekuatan mereka. Mereka harus mengungkapkan sikap mereka di sini untuk mengguncang hati orang-orang yang tidak tahu malu ini. Setelah selesai dengan Raskuno, Longchen beralih ke Zuo Tianxiang. Dia mencibir, Ada pun pilfali, saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda lebih tidak tahu malu daripada Raskuno. Raskuno setidaknya langsung dan bertindak secara terbuka. Tapi Anda, Anda harus menyiapkan semua jenis skema dan plot jahat. Kamu benar-benar mendengarkan si idiot Suan Jizi itu dan ingin mencuri hartaku. Kata-kata dan cu dari empat bangsa sisa kuno sudah mengatakan semua ini. Saat itu, dan Teng kehilangan nyawanya sendiri untuk menunjukkan bahwa pilfali seharusnya tidak bersalah. Tetapi alih-alih mempelajari pelajaran Anda dan menyimpan keserakahan dan ketidakmampuan Anda, Anda memutuskan untuk melampiaskan amarah Anda pada saya. Dan Seng membuat beberapa alasan acak dan menyerang saya tanpa memberi tahu Suantian Dao Sekte atau memberi saya kesempatan untuk menjelaskan ketidakbersalahan saya. Jadi bagaimana jika kami dipaksa untuk membunuh kalian, idiot yang tidak tahu malu? Agar Anda memiliki wajah untuk menuntut keadilan dari Sekte Suantian Dao saya, apakah pilfali selalu tidak tahu malu ini? Petik 2. Omong kosong apa, itu bukan alasan acak. Kami menerima laporan dari orang-orang di dalam Sekte Dao Suantian Anda, orang-orang yang peduli dengan dunia. Mereka menuntut kami menyelidiki kebenaran. Bagaimana kalau itu tidak pantas? Mengamuk Zuotian Xiang. Bab 1317 Apa yang disebut Yayasan? Apa yang tidak pantas dengan itu? Saya benar-benar tertawa. Apakah Anda pikir Anda adalah jurusita yang bertugas menangkap penjahat dunia ini? Bahwa Anda harus mengganggu semua yang terjadi. Siapa yang memberi Anda otoritas itu? Apapun yang terjadi, Anda harus mengendalikannya. Jangan berpikir bahwa mengendalikan darah kehidupan beberapa Sekte sudah cukup untuk mengendalikan dunia. Apakah menurut Anda orang lain itu bodoh? Sekte-Sekte yang dapat dikontrol pilfali Anda tidak lebih dari kekuatan kecil yang menjilat. Sekte manapun dengan tulang punggung yang nyata dan fondasi yang nyata tidak akan tunduk pada keinginan Anda. Petik 2. Longchen tertawa dan keluar dari panggungnya. Dia berjalan melalui para ahli bintang kehidupan, dengan dingin menatap mereka. Mungkin Anda masih belum tahu apa itu Yayasan. Atau mungkin fondasi yang Anda pahami adalah hal yang berbeda dari yang saya bicarakan. Hal yang Anda sebut Yayasan tidak lebih dari keberuntungan karma Sekte, kartu truf, dan kekuatan. Mungkin itulah yang paling Anda takuti. Tetapi hari ini, fondasi yang saya bicarakan bukanlah salah satu dari tiga hal itu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Longchen tiba-tiba mengulurkan tangan dan menamparkan wajah penegak hukum pilfali, Zhuotiansyang. Oh, suara dering ledakan mengejutkan semua orang. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Longchen akan menyerang sekarang. Adapun Zhuotiansyang, dia telah fokus pada kata-kata Longchen dan mempersiapkan cara untuk membantahnya. Dia sama sekali tidak waspada. Longchen selesai berbicara tepat ketika dia tiba di depannya, dan kemudian menamparnya tanpa peringatan. Mati. Tangan Zhuotiansyang tiba-tiba menjadi tertutup api, dan dia menusukkannya ke Longchen. Tapi Longchen hanya berdiri di sana seolah-olah dia tidak bisa melihat serangan Zhuotiansyang. Bas. Kegelapan sekali lagi menutupi dunia, dan kekuatan surgawi yang tak terbatas mengunci Zhuotiansyang. Dia membeku di udara, tidak berani bergerak. Apakah kamu lihat? Ini adalah yayasan. Aku bisa menamparmu, sementara kamu tidak berani membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu akan dibunuh oleh Menara Suantian. Sekarang apakah Anda mengerti apa itu yayasan? Itu adalah hati yang rela bertarung sampai mati tanpa rasa takut, yang berani terus maju meski menghadapi semua rintangan. Sekarang saya telah mengeluarkan alas bedak saya. Aku bersedia menukar hidupku dengan hidupmu, jadi aku tidak ragu untuk menamparmu. Tetapi Anda ragu-ragu karena Anda tidak memiliki keberanian itu, karena Anda takut mati. Petik 2. Longchen berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dengan tenang menguliah Zhuotiansyang yang wajahnya berubah menjadi ekspresi yang menyeramkan. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Dalam kegelapan ini, hanya ada cahaya yang menutupi Longchen dan Zhuotiansyang. Pandangan semua orang tertuju pada mereka. Di bawah cahaya surgawi Menara Suantian, ekspresi mereka, bahkan setiap rambut di tubuh mereka dapat terlihat dengan jelas. Ekspresi Longchen benar-benar tenang. Dia bahkan belum melepaskan auranya, namun penampilan arogan yang merendahkan seluruh dunia itu sangat mengguncang hati orang-orang. Di bawah penerangan cahaya Menara Suantian, dia tampak lebih tampan, dan matanya bersinar seperti bintang, dipenuhi dengan perasaan liar dan bahaya. Hal itu menimbulkan daya tarik yang fatal bagi para wanita muda. Mengki, Tang Wan Er, Hua Siyu, Zhao Zian, dan wanita lainnya semuanya merasakan jantung mereka tanpa sadar berdebar kencang. Tampilan mendominasi liar ini memiliki daya tarik khusus padanya. Tidak ada orang lain yang bisa meniru udaranya, itu unik untuk Longchen. Bahkan beberapa murid perempuan muda dari aliansi keluarga kuno tertarik dengan penampilan Longchen di bawah cahaya itu. Mereka belum pernah melihat atau mendengar seseorang dengan udara yang begitu unik. Untuk Longchen, seseorang di ranah Foundation Forging, yang secara berturut-turut menamparkan ahli Lifestar menggulingkan pemahaman mereka tentang kultivasi. Yang terpenting, satu-satunya hal untuk membandingkannya adalah Zhuotian Xiang dengan ekspresi menyeramkannya. Bahkan orang biasa pun akan menjadi sangat tampan jika dibandingkan. Tu Qian Xiang, Bos Bao, dan yang lainnya menganggup memuji. Beginilah seharusnya pria sejati bertindak. Mereka harus mendominasi dan berani melakukan apa yang mereka inginkan. Tapi Li Tian Xuan tidak bisa berkata-kata. Ketika amarah Longchen menguasai dirinya, dia benar-benar mampu melakukan apa saja. Meski berada dalam kendali situasi, dia tetap mengambil risiko ini. Ling Yunzi tersenyum. Longchen saat ini masih Longchen yang sama dari biara ke-108. Karakternya yang tak kenal takut, yang sepertinya mengatakan bahwa surga adalah adik laki-laki sementara dia menjadi kakak laki-laki, tidak berubah. Tetapi orang yang harus pusing karena Longchen telah menjadi Li Tian Xuan. Ketika Ling Yunzi memikirkan semua hal dari dulu, dia merasakan banyak emosi. Dalam beberapa tahun terakhir, basis kultifasinya telah berkembang pesat berkat pedang pemusnahan Dao yang dia pahami dari tubuh Longchen. Dia telah meningkat ke ketinggian yang bahkan tidak akan pernah dia bayangkan. Selama tahun-tahun ini, dia telah mengalami banyak hal dan mengalami beberapa metamorfosis. Karakternya sendiri telah berubah, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Tapi Longchen, meski telah mengalami begitu banyak pembantaian, meski telah membunuh jalannya dari Eastern Wasteland ke Central Plains, masih mempertahankan hati aslinya. Itu adalah sesuatu yang membuatnya menghela nafas dengan emosi. Longchen dengan dingin menatap Zhuotian Xiang, sementara Zhuotian Xiang mengatupkan giginya dan mengangkat lengannya beberapa kali. Selama dia membanting tangannya, Longchen pasti akan mati. Tetapi dia tidak berani melakukannya, karena dia tahu bahwa ketika Longchen terbunuh, menara Suantian akan memusnahkannya dari keberadaan. Bunuh dia, dia tidak berani, jangan bunuh dia, dia tidak mau. Untuk sesaat, dia merasa seperti menjadi gila. Apakah kamu lihat, ini adalah yayasan. Mulai hari ini, Sekte Suantian Dao saya meningkat, tidak peduli siapa yang mencoba menghentikan kami, mereka harus menanggung serangan tanpa ampun kami. Jika ada yang ingin meragukan tekad kami, Anda dapat datang dan mencoba kami. Fondasi yang saya bicarakan tidak dimaksudkan untuk hanya menakut-nakuti Anda, ejek Longchen. Dia berbalik dan kembali ke kursinya. Adapun Zhuotian Xiang, pada akhirnya, dia tidak berani menyerang. Dia hanya memperhatikan saat Longchen pergi. Deng Chang, ini adalah sikap aliansi surga bela diri Anda, menuntut Zhuotian Xiang. Deng Chang tanpa daya berkata, menekan yang lemah dengan kekuatan bukanlah sesuatu yang akan kami lakukan. Saya percaya bahwa Sekte Suantian Dao akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Petik 2. Deng Chang sekali lagi menendang bola kembali ke Sekte Suantian Dao. Longchen mencibir, aku sudah memberikan jawabanku. Ketika berbicara tentang ras kuno, mereka memang pantas mendapatkannya. Setelah memburuku begitu lama, Master Suan kami, secara tidak sengaja, membunuh beberapa dari mereka. Sekarang, tidak ada pihak yang berhutang apapun pada yang lain. Adapun Pilfali, dan Teng sengaja membuat rencana untuk menyakiti saya. Meskipun dia dieksekusi oleh Pilfali, dan Seng kemudian terus mencoba dan membunuh saya. Dia juga meninggal, secara tidak sengaja, kepada Suan Master. Saya tidak akan melihat lebih jauh mengapa dia menargetkan saya, jadi masalah itu juga sudah berakhir. Jawaban apa lagi yang dibutuhkan? Petik 2. Jika Longchen mengatakan ini di awal, semua orang akan mengejeknya dan mengutupnya, membantu Pilfali mengutupnya. Tetapi setelah intimidasi menara Suantian, tidak ada dari mereka yang berani bersuara. Jika Anda ingin berbicara tentang alasan, hal pertama yang Anda butuhkan adalah kekuatan. Jika tidak, Harimau tidak akan berbicara alasan dengan kelinci. Sekarang, Longchen telah menunjukkan kekuatan singa, dan kata-katanya mengandung bobot yang cukup. Baiklah, biarpun kita terlebih dahulu mengesampingkan kedua poin itu, bagaimana dengan statusmu sebagai Heaven Caesar? Mengapa begitu banyak orang mengklaim bahwa Anda adalah peraih surga dan mereka bahkan berasal dari sekte yang sama dengan Anda? Tidakkah Anda merasa seperti Anda harus memberikan penjelasan tentang jalan yang benar? Menuntut Zuotian Xiang Saat ini, sangat sulit untuk berdali dengan dua poin pertama, jadi dia hanya bisa beralih ke status Longchen sebagai Heaven Caesar. Hanya satu poin ini sudah cukup untuk membuat Longchen terbunuh. Dan bahkan jika dia tidak terbunuh, sekte Suantian Dao akan menjadi musuh dunia dan dihancurkan dengan cepat. Tidak ada yang bisa melindungi mereka, jadi tujuan Zuotian Xiang masih akan tercapai. Longchen tersenyum sedikit, lama karena tahu dia akan mengatakan ini. Di mana orang-orang itu mengatakan itu. Biarkan mereka keluar dan bersaksi. Petik 2 Huff, kamu ingin mereka keluar. Baik. Mengikuti suara Zuotian Xiang, lebih dari 10 murid yang mengenakan jubah dari sekte Suantian Dao keluar. Semuanya, kita bisa bersaksi bahwa Longchen adalah Heaven Caesar, varian Heaven Caesar. Kami secara pribadi menyaksikan perubahan dalam Dragon Blood Legion. Murid-murid itu semua mulai menunjukkan poin yang mencurigakan. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka secara pribadi telah melihat Longchen mengekstrak darah roh orang lain setelah membunuh mereka dan menyuntikannya ke murid Legion Darah Naga. Mereka telah melihat barisan celestial para prajurit Dragon Blood itu maju di sana dan kemudian. Longchen, apa masih ada yang ingin kau katakan? Murid-murid ini semua orang dari sekte Suantian Dao Anda, benar. Agar mereka menuduh Anda, kami juga tidak berani mempercayai mereka sepenuhnya, jadi kami bahkan menyelidiki jiwa mereka dan menemukan bahwa mereka tidak berbohong. Itulah mengapa kami ingin menangkap Anda, demi keamanan jalan yang benar. Apa ada yang salah dengan itu? Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat melakukan pencarian jiwa Anda sendiri untuk memeriksa ingatan mereka, kata Zhuotian Xiang dengan percaya diri. Ha, mengubah ingatan, menghipnotis orang, sihir spiritual, saya sudah lama berhenti bermain-main dengan hal-hal seperti itu. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Apakah pilvali Anda hanya sekelompok babi? Menurutmu mengubah beberapa ingatan sudah cukup membuatku terbunuh. Apakah kau tidak tahu bahwa semua yang ada di sekte Suantian Dao berada di bawah pandangan cermin reinkarnasi? Ejek Longchen Bas Tepat pada saat ini, sebuah adegan muncul di udara. Adegan ini menunjukkan para murid yang bersaksi ditarik keluar dari sekte secara rahasia, baik oleh para ahli misterius, dengan umpan kekayaan atau sumber daya, atau bahkan oleh wanita yang menarik. Semua adegan ada di sana. Sial, gadis itu sangat menarik. Kenapa dia tidak datang merayuku? Aiyah, petik 2. Guoran sedang menghela nafas emosional ketika Tang Wan R menendangnya. Anak kecil ini menjadi tidak terkekang sekali lagi dan mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Guoran dengan tergesa-gesa berkata, yang saya maksud adalah jika dia datang untuk merayu saya, saya akan menunjukkan kepadanya betapa besi hati dan keyakinan yang tidak berubah. Saya akan menunjukkan loyalitas abadi saya kepada bos. Diam, jika Anda terus berbicara, saya akan mengirim Anda ke saudari King Yu. Longchen hampir batuk darah. Penampilan dadakan Guoran membuat atmosfer yang telah bekerja keras untuk dibangun oleh Longchen melemah. Longchen sangat ingin menamparnya. Oh, penegah hukum agung Zuo, cermin reinkarnasi adalah salah satu item divine inti sekte Suantian Dao. Anda tidak akan curiga bahwa kami akan memalsukan hal seperti itu, kan? Longchen memandang Zuo Tianxiang. Saat ini, wajah Zuo Tianxiang berganti-ganti antara merah dan putih. Dia tampak seperti baru saja memakan setumpuk kotoran anjing dan tidak bisa menelannya, juga tidak bisa memuntahkannya. Untuk sesaat, semua orang terdiam, semua tatapan mereka pada Zuo Tianxiang. Bab 1318 Penjelasan Cermin reinkarnasi adalah salah satu harta inti Suantian Dao Sekte, dan memiliki kemampuannya sendiri yang luar biasa. Cermin reinkarnasi bahkan memiliki kemampuan untuk menyimpulkan masa lalu dan masa depan berdasarkan Tao Surgawi. Penyebab masalah ini langsung terungkap. Zuo Tianxiang sangat marah. Dia telah menanyakan semua wanita dan Seng yang sudah meninggal tentang masalah ini, tetapi karena tidak cukup waktu di pihaknya, dia tidak terlalu jelas tentang penguji ini. Ketika dan Seng menargetkan Longchen kembali ke Gunung Roh Iblis, dia telah bersumpah kepada Pil Fali bahwa ketika datang ke penguji, pasti tidak akan ada masalah. Tapi yang dia maksud tidak akan ada masalah adalah bahwa setelah dia menangkap Longchen, dia akan membunuh para penguji dan hanya meninggalkan rekaman dari mereka yang bersaksi melawan Longchen. Begitu orang-orang itu mati, dan Seng bahkan akan menyalahkan Sekte Suantian Dao, membuat cerita bahwa Sekte Suantian Dao telah membunuh orang-orang itu untuk mencoba dan menutupi kebenaran. Sayangnya, hidup dan Seng dipotong pendek oleh Li Tianxuan, dan dia tidak menyelesaikan misinya. Adapun Zuo Tianxiang, dia tidak tahu tentang rencana dan Seng ini, menyebabkan dia membuat kesalahan besar hari ini. Dia akhirnya ditipu oleh dirinya sendiri. Seseorang pasti mencoba menargetkan Sekte Suantian Dao Anda untuk melakukan ini. Mungkin Sekte Suantian Dao Anda hanya menyinggung seseorang. Saya tidak tahu tentang masalah ini. Zuo Tianxiang segera memutuskan hubungannya sendiri dengan masalah ini. Pilfali pasti tidak bisa diberi nama seseorang yang menjebak orang lain. Jika tidak, mereka akan kehilangan seluruh wajah mereka. Dalam empat bangsa sisa kuno, Pilfali dapat mengatakan bahwa rencana dan Teng melawan Longchen adalah karena keluhan pribadi. Paling-paling, Pilfali akan mengatakan bahwa dan Teng bersalah dan mengeksekusinya. Itu akan dihitung sebagai penjelasan tentang jalan yang benar. Tapi sekarang berbeda, Zuo Tianxiang telah berada di bawah statusnya sebagai penegak hukum Pilfali. Jika dia menerima bahwa ini dilakukan oleh Pilfali, itu benar-benar akan menjadi seluruh Pilfali yang membingkai orang lain. Haha, kamu tidak tahu tentang itu. Jika Anda tidak tahu, mengapa Anda begitu keras kepala bersih keras bahwa saya adalah perai surga. Kamu bahkan memburuku secara terbuka. Apakah Anda semua idiot, atau Anda hanya percaya apapun yang dikatakan orang lain kepada Anda? Lalu apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku adalah ayahmu yang sudah lama hilang? Ejek Longchen. Apakah dia mengira orang-orang cukup bodoh untuk mempercayai alasan ini? Longchen, mungkin ada kesalahpahaman. Bagaimanapun, Zuo Tianxiang adalah senior dari Pilfali. Kamu harus memperhatikan nadamu. Tegur Deng Chang, membantu Zuo Tianxiang dari TKTQ itu. Bisakah seorang senior secara acak menuduh seseorang tentang sesuatu? Maaf, tapi saya tidak mau menerima omong kosong itu. Ejek Longchen. Longchen, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ekspresi Deng Chang tenggelam. Dia sekarang mencoba menggunakan statusnya sebagai bagian dari aliansi surga bela diri untuk menekannya. Jangan mencoba bertindak begitu murah hati. Anda bukan orang yang diburu. Hari ini, saya mengumumkan bahwa Sekte Suantian Dao meningkat. Anda telah melihat kartu truf kami, dan Anda telah melihat sikap kami dengan jelas. Jika Anda ingin mati, datanglah kapan saja. Sekte Suantian Dao saya akan menemani Anda ke prajurit terakhir, sampai tetes darah terakhir kami. Jadi bertarunglah, atau nyahlah. Petik 2. Berjuang atau nyahlah. Berjuang atau nyahlah. Berjuang atau nyahlah. Mengikuti suara Longchen, semua Dragon Blood Legion mengangkat tangan mereka dan bersorak, suara mereka mengguncang langit. Pada saat yang sama, tangisan setiap murid di Sekte Suantian Dao memenuhi Sekte tersebut. Teriakan mereka menularkan niat bertarung mereka yang keras kepala. Meskipun basis kultifasi murid-murid ini rendah, mereka sangat bersatu, bahkan ekspresi ahli bintang kehidupan ini pun berubah. Mereka semua adalah petinggi Sekte mereka, dan beberapa bahkan master Sekte mereka. Tapi mereka belum pernah melihat murid Sekte yang begitu bersatu. Mereka semua menangis serempak, niat pertempuran yang meluap-luap dan dorongan tanpa rasa takut ini tidak bisa dipalsukan. Masalah ini bisa berakhir di sini. Lembah Pil saya akan menyelidiki apa yang terjadi dan siapa yang dengan sengaja merugikan Sekte Suantian Dao Anda. Kami pasti akan menemukan keadilan untuk Anda. Petik 2 Zuo Tianxiang akhirnya bereaksi. Mendorong masalah ini ke samping, dia melanjutkan, namun, apakah Anda tidak akan memberi kami penjelasan untuk kemajuan aneh dari Dragon Blood Legion Anda? Zuo Tianxiang hanya bisa menggunakan satu hal ini untuk membalikkan keadaan. Jika Long Chen menolak untuk menjawab, maka tidak mungkin jalan yang benar akan menerimanya. Rahasia ini adalah sesuatu yang ingin diketahui semua orang. Sebelum ini, Pil Fali ingin mengambil rahasia ini untuk diri mereka sendiri. Tapi sekarang, itu tidak mungkin lagi, jadi mereka hanya bisa membaginya dengan semua orang. Apakah Long Chen benar-benar memberitahu mereka atau tidak, itu akan bermanfaat bagi orang-orang ini. Bagaimana mungkin Long Chen, seseorang tanpa latar belakang, bisa meningkatkan legiun darah naga? Jika mereka mengetahui rahasia ini, mereka juga dapat meningkatkan murid mereka sendiri. Itu benar, ini adalah masalah yang mengancam kesatuan jalan yang benar. Itu mengancam kedamaian dunia ini, jadi Anda harus memberi tahu kami. Petik 2 Mengikuti Zuo Tianxiang, ahli bintang kehidupan lainnya mulai mengemakan sentimennya. Persatuan dan perdamaian, apakah kamu bercanda? Kapan jalan yang benar pernah bersatu atau damai? Ketika Anda melihat orang lain bangkit, Anda bahkan lebih jahat daripada jalan yang rusak. Ini seperti yang kau pikirkan ketika kita menjadi lebih kuat, kita akan menggali kuburan leluhurmu, ejek Long Chen. Melihat ekspresi diri mereka yang benar, dia merasa seperti akan muntah. Huff, jangan buang waktu. Hari ini, jika Anda tidak memberi tahu kami, itu akan membuktikan bahwa Anda adalah varian Heaven Caesar. Seru pakar Lifestar di tengah kerumunan. Sekelompok idiot, bukankah kamu hanya rakus akan rahasia Legion Dragon Bloodku? Baiklah, kalau begitu hari ini saya akan membuka mata anjing Anda. Perhatikan baik-baik. Petik 2 Long Chen bertepuk tangan, dan lebih dari 20 murid Suantian Dao Sekte keluar. Mereka masih muda, baru 16 atau 17 tahun. Tetapi jubah mereka bukanlah jubah seorang murid. Mereka adalah pekerja dari sekte luar, dan basis kultivasi mereka hanya di ranah penempaan tulang. Dalam sekte Suantian Dao, usia dan basis kultivasi mereka tidak bisa dianggap berbakat. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte luar. Ayo, setiap orang bisa mendapatkan mangkuk. Minum. Long Chen mengeluarkan kendi dan memberi mereka mangkuk berisi anggur. Begitu anggur ini muncul, aromanya memenuhi udara. Hanya dengan menciumnya, pori-pori seseorang akan terbuka dan itu benar-benar akan membuat mereka rileks. Hati para ahli bintang kehidupan ini bergetar. Anggur ini jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh istana dewa anggur. Orang-orang ini tidak pernah merasakan setetes pun sepanjang hidup mereka. Murid-murid itu memandang Long Chen dengan menyembah. Dia adalah idola dari seluruh Suantian Dao Sekte, dan hanya sedekat ini dengannya membuat mereka bergetar. Mereka segera meminum mangkuknya. Bahkan jika mangkuk ini penuh dengan racun, mereka akan tetap meminumnya tanpa ragu. Bas. Semua pekerja tiba-tiba mulai bersinar. Langit dan bumi bergemuruh saat energi Dao Surgawi berkumpul di sekitar mereka. Saat mereka mandi di Heavenly Tao, mereka perlahan mulai memadatkan Rune. Apa? Adegan ini mengejutkan semua orang. Para pekerja ini tidak lebih dari pembudidaya biasa, tetapi sekarang mereka telah memadatkan Rune Dao Surgawi. Tiba-tiba, lautan Rune muncul di belakang murid-murid ini. Itu adalah seruan khusus dari Tao Surgawi yang unik untuk Celestials. Pemandangan ini benar-benar menakjubkan. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Harus diketahui bahwa Celestial adalah favorit surga, dan jumlah mereka ditentukan oleh aliran ke dunia. Mereka tidak dibuat dengan kekuatan-buatan. Itulah mengapa kebangkitan Legiun Darah Naga telah membuat khawatir sekte-sekte ini. Bas. Apa? Mereka telah menjadi Celestial peringkat dua. Bahkan suara orang ini bergetar, karena dua jenis Rune sekarang telah muncul di belakang para pekerja ini, dan energi Dao Surgawi mereka menguat sekali lagi. Semua orang tercengang. Ada peluang bagi Celestial peringkat satu untuk maju menjadi Celestial peringkat dua, tapi peluang itu sangat rendah. Tapi sekarang, lebih dari 20 pekerja telah menjadi Celestial peringkat dua pada saat yang bersamaan. Bas. Tepat pada saat ini, jenis Rune ketiga muncul di belakang murid-murid ini. Energi Dao Surgawi mereka diperkuat sekali lagi saat mereka menjadi peringkat tiga Celestial. Para pekerja ini tercengang. Mereka berdiri di sana seperti patung, tidak berani bergerak. Semua orang diam. Ini benar-benar menggulingkan pemahaman mereka tentang dunia ini. Mereka telah melihat sekelompok pekerja pergi dari pembudidaya biasa ke peringkat tiga Celestial sekaligus tepat di depan mereka. Sekarang kau berada di peringkat tiga Celestial. Tapi ini bukan target akhirmu. The Dragon Blood Legion pernah seperti Anda, dan semua minum anggur ini untuk mencapai prestasi mereka saat ini. Itulah mengapa mereka adalah masa depanmu. Hari ini, Anda beruntung. Saya memberikan semua sisa anggur Dao Surgawi saya kepada Anda. Sekarang, tidak ada lagi anggur Dao Surgawi di dunia ini, kata Longchen. Kendi anggur di tangannya hancur berkeping-keping. Kendi itu benar-benar kosong. Terima kasih banyak, kakak magang kakak Longchen. Kami tidak akan pernah melupakan bantuan Anda. Petik 2. Para pekerja itu langsung berlutut di tanah. Air mata membasahi wajah mereka. Keberuntungan ini datang begitu tiba-tiba sehingga mereka bahkan tidak bisa mempercayainya. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Mulai hari ini, Anda bukan lagi pekerja, tetapi murid sekte batin. Selamat. Longchen tersenyum dan mengirim murid-murid itu pergi. Terhadap orang-orang yang menatap pecahan kendi yang tak bernyawa, dia berkata, Anggur ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Imam Besar Istana Dewa Anggur kepada saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa ini adalah warisan paling kuno dari Dewa Anggur, berkat dari Dewa Anggur. Tapi kebegitu tidak tahu malu hingga terus-menerus menjebakku sebagai penjaga surga. Sekarang kebenaran terungkap, apakah ada yang tersisa untuk dikatakan? Petik 2. Anggur ini adalah sesuatu yang dia tambahkan menghancurkan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5 buah dao surgawi. Itu memungkinkan para murid ini untuk langsung menjadi peringkat 3 celestial. Tetapi begitu banyak energi yang tidak dapat dicerna sekaligus. Itu benar-benar akan merusak fondasi mereka dan juga menyianyikan buah dao surgawi. Jadi dia hanya mengizinkan mereka menjadi celestial peringkat 3 untuk saat ini. Aku tidak percaya kamu, ini pasti bohong yang kau buat. Seorang ahli tiba-tiba mengeluarkan raungan tidak mau. Bab 1319 Puncak Tak Tahu Malu Hasil ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh banyak orang. Melihat murid-murid ini maju menjadi peringkat 3 celestial sekaligus membuat semua mata mereka merah. Tapi anggur ini berasal dari Istana Dewa Anggur, dan Longchen berkata itu adalah sisa berharga dari Dewa Anggur dan bagian terakhir yang tersisa di dunia ini. Dia sebenarnya telah menyianyikan hal seperti itu pada para pekerja untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Semua orang tahu bahwa Longchen bukanlah Heaven Caesar. Mereka hanya mengatakan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka tidak hanya bisa menyedot ke Pil Vali, tetapi mereka juga bisa mencegah Sekte Suantian Dao bangkit. Lebih jauh, mereka juga berharap mengetahui rahasia ini. Tapi sekarang rahasia ini terbuka untuk umum, itu tidak membawa keuntungan sedikitpun bagi mereka. Dan di masa depan, mereka tidak punya alasan untuk menargetkan Sekte Suantian Dao. Apakah kamu idiot? Anggur ini berasal dari Istana Dewa Anggur. Bagaimana mungkin itu bisa dipalsukan? Mencemoh Tukian Xiang. Sekarang Tukian Xiang menyadari apa yang dimaksud imam besar dengan menyuruhnya bersaksi untuk Longchen. Sepertinya dia membantu Longchen menanggung beban dari masalah ini. Yang disebut Anggur Dao Surgawi ini tidak pernah ada. Anggur yang diambil Longchen ini mungkin bisa menipu orang lain, tetapi itu tidak bisa menipu Tukian Xiang yang berasal dari Istana Dewa Anggur. Dia tahu Longchen telah melakukan sesuatu pada Anggur ini. Tapi dia secara alami tidak mengeksposnya dan malah membantunya menutupinya. Tidak peduli apa yang dikatakan Longchen, yang harus dia lakukan hanyalah mendukungnya sepenuhnya. Tapi ketika Dragon Blood Legion pertama kali muncul beberapa tahun yang lalu, kamu masih belum memiliki hubungan apapun dengan Istana Dewa Anggur. Bagaimana Anda menjelaskannya? Menuntut seseorang. Waktunya tidak cocok. Bodoh, aku sudah memberitahumu asal-usul Anggur ini untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Jangan bertindak seperti ini adalah interogasi. Aku bukan ayahmu, jadi mengapa aku harus memberitahumu rahasiaku? Adapun mengapa Hyperious memperlakukanku seperti ini, kamu harus bertanya padanya, ejek Longchen. Yang benar adalah bahwa Longchen memiliki 100 alasan berbeda untuk menutupi ini. Tapi dia tidak bisa diganggu, jadi dia langsung menggunakan pendekatan yang paling langsung. Kebohongan adalah kebohongan, dan semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak lubang yang akan muncul dalam cerita Anda. Berkat pengalamannya selama bertahun-tahun, Longchen tidak akan membuat kesalahan yang begitu bodoh. Dia memutuskan untuk langsung menghancurkan semua pilihan mereka. Jika mereka ingin menanyakan sesuatu, mereka bisa bertanya pada Hyperious. Dia ingin melihat siapa yang berani melakukan hal seperti itu. Melihat Longchen secara langsung mendorong masalah ke Hyperious Istana Dewa Anggur, semua orang kehilangan kata-kata. Pergi minta jawaban dari Istana Dewa Anggur. Apa itu lelucon? Bahkan Pilfali pun tidak punya nyali seperti itu. Meskipun Istana Dewa Anggur tidak berpartisipasi dalam perjuangan dunia luar, semua orang tahu betapa kuatnya mereka hanya dari bagaimana mereka mengusir Pilfali dari bangsa kuno Grencia. Pilfali tidak lagi berani mengambil langkah di dalam Grencia. Jadi sekte apa yang berani begitu berani? Saat itu, meskipun mereka mencoba menangkap Longchen, Pilfali masih belum berani memasuki Grencia. Mereka hanya cukup berani untuk menutup perbatasan, jadi bisa dilihat betapa takutnya Pilfali terhadap Istana Dewa Anggur. Ekspresi Zhuotiansyang menjadi sangat jelek. Sekarang dia tidak bisa menemukan masalah untuk Longchen. Pilfali dan raskuno telah ditampar wajahnya sekali lagi. Kali ini, seluruh wilayah Suantimur telah mengetahui masalah ini, jadi mereka benar-benar akan kehilangan muka. Aku sudah membuat rahasia dari Anggur Dao Surgawi menjadi publik. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat dan enyahlah. Apakah Anda berencana untuk tinggal untuk makan malam? Longchen memandang Zhuotiansyang dengan acuh tak acuh. Kembali ketika dia pertama kali mulai bekerja sama dengan Istana Dewa Anggur, Longchen telah mendiskusikan ini dengan imam besar. Dia telah meninggalkan jalan ini untuk dirinya sendiri. Itu karena Longchen tahu bahwa rahasia Legion Darah Naga akan terungkap cepat atau lambat, dan Istana Dewa Anggur adalah perisai terbaik untuk itu. Itulah mengapa kali ini, Longchen tidak memiliki keraguan tentang meningkatkan kekuatan Dragon Blood Legion sekaligus. Para ahli ini masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Itu seperti mereka dalam mimpi. Meskipun mereka masih merasa ada banyak poin yang mencurigakan, mereka tidak memenuhi syarat untuk memaksa Longchen menjawab pertanyaan mereka. Longchen, bahkan mengabaikan Anggur Dao Surgawi, bagaimana dengan kitab suci nirvana pilvali saya. Itu adalah seni rahasia yang tidak dikirimkan lembah pil saya kepada siapapun. Dari mana Anda mempelajarinya, tuntut Zhuotiansiang tiba-tiba. Saat melawan Guiyan, Longchen telah menggunakan kitab nirvana, jadi Zhuotiansiang menyadarinya. Kitab nirvana adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh murid-murid teratas di pilvali. Ini tidak hanya membutuhkan bakat hebat, tetapi juga ahli khusus untuk membimbing Anda. Tapi Longchen benar-benar bisa menggunakannya. Apakah kitab suci nirvana milik pilvali? Apakah ada buktinya? Saya memperoleh ayat suci nirvana di salah satu ujian jalan abadi, jadi apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Ejek Longchen. The nirvana scripture adalah sesuatu yang dia pelajari di Pil Tower Iswastelen. Tapi saat itu, dia menggunakan status palsu, Long San, dan juga mengubah penampilannya. Tidak ada yang akan menghubungkan keduanya. Selain itu, memang benar bahwa dia hanya benar-benar menggunakannya di jalan abadi dan setelahnya. Jadi tidak ada cara untuk mengatakan bahwa dia berbohong. Jalan abadi adalah keberadaan yang sangat kuno. Sejarahnya merentang ke era abadi, yang bahkan lebih kuno dari era kegelapan. Tidak ada cara untuk mengatakan apapun tentang itu dengan pasti, jadi mungkin baginya untuk mempelajari kitab nirvana di dalamnya. Aku tidak percaya kamu. Bicaralah, dari percobaan apa Anda mendapatkannya, dan bagaimana. Jangan berpikir aku begitu mudah untuk ditipu. Ejek Suo Tianxiang. Idiot, ini rahasia pribadiku. Anda bukan anak saya, jadi mengapa saya harus memberi tahu Anda? Hanya memberi tahu Anda bahwa saya mendapatkannya di jalan abadi sudah memberi Anda wajah. Tapi seperti biasa, saya memberi Anda satu inci, dan Anda mengambil satu yard. Anda benar-benar mendekati kematian, saya tidak akan lagi menjawab pertanyaan Anda. Yang tersisa untuk Anda hanyalah satu kalimat, berkelahi, atau enyahlah. Long Chen tidak bisa diganggu. Orang ini benar-benar idiot. Sekarang dia sudah menyelesaikan masalah dirinya menjadi Heaven Caesar, Pil Vali telah kehilangan hak untuk mencoba dan mempersulitnya. Selanjutnya, di sisinya, ada Sekte Huayun, Sekte Pertempuran Pemecah Surga, Gerbang Pedang Surgawi, dan Istana Dewa Anggur, serta Menara Suantian. Bahkan jika Long Chen menamparkan wajah Zhuotian Xiang lagi, dia tidak akan berani melakukan serangan balik. Tapi sekarang mereka terlalu jauh, dan dengan pengalaman sebelumnya, orang ini pasti akan siap, jadi peluang untuk berhasil terlalu rendah. Kalau tidak, Long Chen pasti akan menamparnya lagi. Semua orang diam. Orang-orang dari Pil Vali, Ras Kuno, dan jalan yang benar semuanya saling memandang dengan cemas, tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Begitu banyak dari mereka datang dengan cara yang sombong. Mereka telah mengguncang seluruh wilayah Suantimur. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan kecil yang memperhatikan situasi di sini secara rahasia. Sekarang, setelah begitu banyak ahli mereka dibunuh oleh Sekte Suantian Dao, mereka tidak dapat melakukan apa-apa dan malah dengan kejam ditampar wajahnya. Jika mereka pergi begitu saja, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Bagi orang-orang dari jalan yang benar, itu tidak seburuk itu. Tapi Pil Vali dan Ras Kuno akan kehilangan semua wajah mereka. Kedua kekuatan itu datang untuk mencari keadilan, tetapi alih-alih itu, mereka diusir dari gunung seperti anjing. Namun, tidak ada lagi alasan yang dapat dibenarkan bagi mereka untuk menargetkan Long Chen. Mereka tidak berdaya. Uhuk, masalah ini sebenarnya hanya salah paham. Semuanya, tidak perlu begitu bermusuhan. Deng Chang tiba-tiba terbatuk, berkata, karena itu salah paham, kenapa kita harus bertengkar. Pada akhirnya, Sekte Suantian Dao benar-benar bertindak tidak semestinya. Petik 2 Senyuman aneh muncul di wajah Long Chen, dan dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap Deng Chang, membiarkannya melanjutkan. Dia ingin melihat omong kosong apa yang akan dia ucapkan. Melihat Long Chen tidak membalas, Deng Chang berpikir bahwa Long Chen telah menyendiri, dan dia menjadi jauh lebih percaya diri. Dia berdehem dan melanjutkan. Meskipun semua orang datang dengan gaya sombong dan mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan Sekte Suantian Dao, itu hanyalah kata-kata kemarahan dan tidak dapat dipahami secara harfiah. Adapun Sekte Suantian Dao, Anda menolak untuk menjawab dan segera membunuh orang. Ini bertentangan dengan reputasi dan harmoni dari jalan yang benar. Meskipun sebagian besar dikonfirmasi sekarang bahwa Long Chen bukanlah penjaga surga, dia seharusnya mengumumkan rahasianya lebih awal untuk menghindari begitu banyak ahli kehilangan nyawa mereka. Bukannya rahasianya adalah hal-hal yang tidak bisa melihat terang hari. Petik 2 Deng Chang menggelengkan kepalanya dengan rasa kasihan pada akhirnya. Rahasia harus diumumkan. Jika tidak, apakah benar bagi orang lain untuk membunuh Anda? Deng Chang, apakah Anda sedikit merasa malu? Long Chen mengutup di dalam, tapi dia masih tidak mengatakan apapun. Sekarang bukan waktunya untuk terus mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini semua hanya kesalahpahaman. Namun, kesalahpahaman ini menyebabkan ras kuno, pilvali, dan jalan benar kehilangan banyak ahli. Pada akhirnya, seseorang harus membayar utangnya. Selanjutnya, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Sekte Suantian Dao memiliki beberapa tanggung jawab untuk masalah ini. Jadi, saya akan mewakili aliansi surga bela diri untuk menengahi berbagai hal. Kami akan membiarkan masalah ini berlalu, dan Sekte Suantian Dao tidak perlu membayar kompensasi apapun. Omong kosong apa, begitu banyak dari orang-orang kita mati. Jika mereka tidak akan memberi kita kompensasi, siapa? Raung seorang ahli dari ras kuno. Di sisi lain, Zuotian Xiang tidak berekspresi dan hanya mendengarkan dengan tenang. Biar aku selesaikan. Meskipun Suantian Dao Sekte memiliki beberapa tanggung jawab dalam masalah ini, mereka juga kehilangan beberapa ahli di Gunung Roh Iblis. Jadi, masalah kompensasi ini akan dibayar oleh aliansi surga bela diri saya. Deng Chang tersenyum. Aliansi surga bela diri akan memberi kita kompensasi. Para ahli ras kuno tercengang. Bahkan para ahli lainnya tercengang, termasuk sesepuh Suantian Dao Sekte. Hanya Longchen dan Li Tian Suan yang sedikit tersenyum. Senyuman itu adalah salah satu penghinaan. Benar, Sekte Suantian Dao membunuh banyak ahli jalur rusak, yang merupakan pahala yang sangat besar. Tapi mereka juga membunuh ahli dari ras kuno dan pilvali. Perilaku mereka sangat merusak persatuan benua, sehingga aliansi surga bela diri telah memutuskan untuk tidak menghukum atau memberi penghargaan kepada mereka. Hadiah dan hukuman mereka dibatalkan, dan hadiah asli mereka akan dibagi di antara para ahli yang meninggal. Bagaimana suaranya, kata Deng Chang. Hahaha. Tiba-tiba, Longchen mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh amarah dan niat membunuh. Bab 1320. Dari saat Deng Chang membuka mulutnya dan mengatakan bahwa aliansi surga bela diri akan membayar kompensasi, Longchen tahu apa maksud ini. Dia berencana menggunakan hadiah pertempuran di Gunung Roh Iblis, hadiah milik Sekte Suantian Dao, untuk menenangkan ras kuno dan pilvali. Dia ingin mengambil sumber daya Sekte Suantian Dao untuk digunakan sebagai hadiah bagi orang lain. Meskipun dia sudah lama bersiap untuk hal seperti itu, dia masih marah. Bagi seseorang yang tidak tahu malu sejauh itu, dia seharusnya mengaguminya. Ekspresi Deng Chang tenggelam, Longchen, kamu, tutup mulutmu. Apakah percaya padaku ketika aku mengatakan jika kau membuatku kesal lagi, aku akan membunuhmu sekarang? Amarah Longchen. Pada saat ini, mata Longchen hendak menyemburkan api. Niat membunuhnya telah meningkat ke puncaknya. Dia benar-benar ingin menggunakan menara Suantian untuk membunuh semua orang ini. Para ahli dari Sekte Suantian Dao menumpahkan darah mereka dan mengorbankan hidup mereka sendiri untuk membunuh ahli jalur rusak. Sekarang, Anda ingin meregangkan cakar rakus Anda untuk mencapai prestasi mereka. Apakah kamu manusia? Izinkan saya membuat janji sekarang, apakah itu pilvali, ras kuno, atau bahkan Martial Heaven Alliance sialan Anda, siapapun yang berani menyentuh hadiah itu harus membayarnya kembali 10 ribu kali. Petik 2. Meskipun Longchen hanyalah murid Foundation Forging, ketika dia marah, niat membunuhnya bahkan menyebabkan para ahli Lifestar ini menjadi dingin. Meskipun basis budidayanya rendah, kekuatan tempurnya sangat besar, sebanding dengan peringkat 9 Celestial. Yang terpenting, dia memiliki Dragon Blood Legion dengan potensinya yang tak terbatas. Tidak ada yang mengira dia membuat janji kosong. Haha, aku benar-benar melihat sesuatu yang luar biasa kali ini. Aliansi surga bela diri bukan lagi aliansi surga bela diri yang lama. Gangguan di dalam membuatku menghela nafas. Pada saat ini, Yue Qing Shan, yang tidak mengatakan apa-apa selama ini, akhirnya membuka mulutnya. Deng Chang, bukankah menurutmu kau bertindak terlalu jauh? Bibi dari pihak ayah, Deng Huaqin, adalah ibu Zhuotianyi, dan Zhuotianyi adalah sepupu dari pihak ayah Zhuotianxiang. Tidakkah menurutmu agak tidak pantas jika kalian berdua bekerja sama untuk menipu sekte Suantian Dao? Saya tidak tahan untuk menontonnya lebih lama lagi. Petik 2. Kata-kata Yue Qing Shan menyebabkan keributan besar. Apakah itu ahli yang benar? Ahli ras kuno, atau ahli aliansi keluarga kuno, mereka semua memandang dengan aneh pada Deng Chang dan Zhuotianxiang. Mereka tidak menyangka mereka berdua memiliki hubungan yang begitu tersembunyi. Sial, tidak heran kamu selalu membantu mereka. Jadi tikus dan ular berbagi lubang yang sama. Bagaimana Anda bahkan memiliki wajah untuk menunjukkan diri Anda dan bertindak sebagai mediator? Deng Chang, bukankah kamu harus bunuh diri karena malu? Guoran adalah orang pertama yang menerobos kutukan. Awalnya, Guoran dan yang lainnya mengira Deng Chang telah dikirim untuk memuluskan segalanya oleh aliansi surga bela diri. Tapi sekarang ternyata dia sudah berkolusi dengan pil fali sejak awal. Ekspresi Deng Chang dan Zhuotianxiang jelek. Mereka tidak menyangka rahasia seperti itu diketahui oleh Yue Qing Shan. Harus diketahui bahwa bahkan di dalam keluarga mereka, hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia ini. Benar-benar tidak masuk akal, geram Deng Chang. Deng Chang, apakah Anda mempertanyakan kepercayaan saya sebagai seorang pengusaha? Baiklah, kemudian saya akan membuktikan bahwa sebagai pengusaha, saya tidak pernah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Mari kita mulai dengan sejarah keluarga Deng Anda. Semuanya dimulai ketika Deng Yaoki diterima sebagai murid pil fali. Petik 2 Mendengar nama Deng Yaoki, ekspresi Deng Chang sekali lagi berubah. Dia tidak berharap Sekte Huayun mengetahui masalah keluarga Dengnya dengan begitu jelas. Jika dia mengizinkan Yue Qing Shan untuk terus berbicara, dia akan dikutuk. Saya, Deng Chang, selalu bersikap terbuka dan terbuka. Saya tidak pernah bias, saya juga tidak akan membantu kerabat manapun. Anda belum perlu memuji diri sendiri. Saya hanya ingin tahu mengapa aliansi surga bela diri akan mengirim Anda untuk urusan besar seperti itu. Mempertimbangkan hubungan Anda dengan pil fali, bahkan jika Anda mampu bersikap tidak memihak, Anda tidak cocok menjadi mediator. Selain itu, siapapun yang memiliki kepala dapat melihat bahwa Anda terus menargetkan Sekte Suantian Dao sejak awal. Apa menurutmu kita semua idiot? Deng Chang, Anda terlalu meremehkan orang lain. Masalah ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Apa menurutmu dengan menyembunyikan masalah ini secara rahasia? Itu akan membuat semuanya lenyap. Anda salah. Bahkan jika aku tidak membahas hubunganmu, banyak ahli yang memperhatikan ini dalam kegelapan pada akhirnya akan mengungkapnya. Masalah ini telah mengguncang seluruh wilayah Suantimur. Bagi Anda untuk dengan egois menyalahgunakan posisi Anda untuk menargetkan Suantian Dao seka, jangan berdebat dulu. Saya bukan hakim, jadi saya tidak peduli tentang hal-hal ini. Yang saya katakan adalah Anda harus mempersiapkan diri. Apakah aliansi surga bela diri ingin menjadi yang kali ini atau apakah mereka harus tunduk pada tekanan publik? Anda, Deng Chang, pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan menyianyikan sedikit waktu Anda untuk berdebat. Sekte Suantian Dao pasti akan mengirimkan keluhan ke Martial Heaven Alliance, jadi Anda harus memikirkan bagaimana Anda ingin melewati sisa hidup Anda. Petik 2. Deng Chang pucat seperti kertas. Sekarang dia sangat takut. Awalnya, dia baru saja menerima permintaan sederhana dari Pil Vali untuk bertindak sebagai saksi dalam masalah ini. Awalnya, Pil Vali berencana memberantas Sekte Suantian Dao, dan mereka telah mengundang Deng Chang untuk menghindari campur tangan aliansi surga bela diri. Yang harus dilakukan Deng Chang hanyalah mengatakan bahwa dia pikir semua kesalahan ada pada Sekte Suantian Dao, dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang kehancuran mereka. Tetapi hal-hal tidak berjalan sesuai dengan rencana Pil Vali. Sekarang, Pil Vali tidak bisa mendapatkan apa-apa, jadi Deng Chang telah mengarahkan pandangannya pada hadiah Suantian Dao Sekte. Hadiah ini saat ini masih di aliansi surga bela diri. Karena fakta bahwa Suantian Dao Sekte juga telah membunuh orang-orang dari ras kuno dan Pil Vali, mereka tidak segera mengirimkannya. Itu karena begitu mereka mengirimkannya, mereka akan menerima bahwa Sekte Suantian Dao telah membuat jasa besar kali ini, yang juga akan menerima bahwa Li Tiansuan benar untuk membunuh para ahli dari Pil Vali dan ras kuno. Itulah mengapa hadiahnya didorong kembali sampai masalah ini selesai. Yue Kingshan tidak datang dengan niat mengkritik aliansi surga bela diri. Lagi pula, dari sudut pandang bisnis, keramahan membuat Anda kaya. Membuat musuh di mana-mana tidak akan membuatmu kaya. Tapi Deng Chang sudah terlalu jauh, dan Yue Kingshan tidak bisa menahan diri. Deng Chang, jangan khawatir. Sekte Suantian Dao pasti akan menyelidiki masalah ini sampai akhir. Saya benar-benar ingin tahu seperti apa keberadaan aliansi surga bela diri. Jika itu adalah jumlah dari jalan benar-benua surga bela diri, lalu mengapa mereka malah membantu orang luar menekan orang-orang mereka sendiri. Saya tidak berpikir aliansi seperti itu perlu ada. Atau mungkin saya harus mengatakan, Berapa banyak orang seperti Anda, Deng Chang, dalam aliansi? Apakah perubahan dalam aliansi surga bela diri terkait dengan kekuatan tertentu yang menyusup ke aliansi? Tanya Long Chen acuh tak acuh. Yue Kingshan menganggup ke dalam. Masing-masing kata-kata Long Chen diarahkan tepat ke tanda vital aliansi surga bela diri. Jika mereka tidak memberikan penjelasan kepada Sekte Suantian Dao, mereka harus menanggung amarah dari jalan yang benar. Ini berbeda dari Pil Fali. Aliansi surga bela diri adalah eksistensi yang dipilih oleh jalan yang benar. Itu hanya ada untuk menyatukan kekuatan jalan yang benar melawan jalan yang rusak. Biaya operasi aliansi surga bela diri dibayar oleh pajak dari setiap Sekte Benar. Dan itulah Sekte yang diandalkan oleh Martial Heaven Alliance. Sekarang hubungan Deng Chang dan Zhuotiansi yang terungkap, fakta bahwa aliansi surga bela diri telah bekerja sama dengan Pil Fali untuk menekan Sekte Suantian Dao pasti akan menyebabkan gelombang besar di benua itu. Ini adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Sekte Orang Benar. Hanya beberapa kalimat dari Long Chen menyebabkan teror muncul di wajah Deng Chang. Dia sudah tahu seberapa serius masalah ini. Dia memikirkan danteng dan bagaimana dia dibunuh untuk menunjukkan bahwa Pil Fali tidak bersalah. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Sisi Suantian Dao Sekte dengan dingin menatap orang-orang suci ini dengan ekspresi menghina. Wajah Pil Fali dan Raskuno telah ditampar secara menyeluruh. Mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melakukan serangan balik sekarang. Satu-satunya pilihan mereka adalah nyahlah. Tinggal di sini tidak memberi mereka harapan, tapi pergi akan membuat mereka kehilangan muka. Mereka terjebak. Long Chen, bukankah kau terkena kutukan hantu jiwa dunia bawah dari jalan rusak? Bagaimana kabarmu sepenuhnya baik-baik saja? Tanya seorang ahli yang benar tiba-tiba. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Apakah Anda memiliki masalah dengan saya masih hidup? Ejek Long Chen. Orang ini benar-benar idiot. Dia meminta untuk dikutuk. Kata-kata ahli benar itu segera membawa perhatian semua orang ke Long Chen. Kutukan hantu jiwa dunia bawah adalah salah satu kutukan paling kejam dari jalan rusak. Mereka yang dikutuk pasti akan mati. Untuk Long Chen masih hidup, mungkinkah dia sudah membatalkan kutukannya? Long Chen, ku dengar kau memiliki kemampuan untuk melawan peringkat 9 Celestial. Saya ingin tahu apakah itu benar atau salah. Apakah Anda berani bertempur melawan saya? Jangan khawatir, saya, Luo Minghao, tidak akan mengganggumu. Anda berada di alam yayasan penempaan, jadi saya juga akan menekan basis kultivasi saya ke alam yayasan penempaan. Jika Anda dapat menerima tiga pukulan dari saya, itu akan dihitung sebagai kemenangan Anda. Petik 2. Pada saat ini, peringkat 9 Celestial dari aliansi keluarga kuno akhirnya membuka mulutnya untuk menantang Long Chen bertempur. Selanjutnya, nada Luo Minghao ini sangat sombong. Untuk mengatakan dia hanya akan menggunakan tiga gerakan, dia dengan sengaja mempermalukan Long Chen. Sekte Suantian Dao saya tidak pernah memiliki konflik dengan aliansi keluarga kuno Anda. Apakah Anda mencoba untuk berkelahi? Long Chen bahkan tidak melihat Luo Minghao. Dia berbicara langsung kepada pemimpin kelompok aliansi keluarga kuno. Bagi murid muda untuk bertukar petunjuk adalah hal yang normal. Dari mana datangnya permusuhan ini? Kata tetua itu dengan acuh tak acuh. Tatapan Long Chen dingin. Dia baru saja akan berbicara ketika Mengki terbang ke udara, mengenakan gaun cerah yang membuatnya tampak seperti perimurni. Jika Anda ingin bertengkar, saya bersedia menerima tantangan Anda. Dengan status dan posisi Long Chen, tidak sembarang orang memenuhi syarat untuk menantangnya, kata Mengki. Suaranya indah, tapi matanya dingin. Mengki memiliki sifat tenang dan damai, tetapi beberapa orang terlalu penuh kebencian. Meskipun mengetahui Long Chen menderita kutukan dan tidak bisa bertarung, mereka dengan sengaja ingin mempermalukannya. Luo Minghao langsung terpikat oleh kecantikan Mengki. Memikirkan betapa intim Mengki dan Tang Wan Er telah memperlakukan Long Chen, kecemburuan yang tak terpisahkan muncul di matanya. Dengan mendengus dingin, dia juga terbang ke udara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!